Selamat malam Bapak-Ibu semuanya, komunitas dari pola hidup sehat dan jaringannya. Saya sebut jaringannya karena ada komunitas diabetes, komunitas kanker, komunitas langsia, komunitas lutut, dan juga komunitas pola hidup sehat di setiap kota. Selama ini saya banyak mengajar mengenai olah nafas, olah hati, olah pikir, sedangkan untuk masalah pola makan, saya undang Pak Frederick Wawaruntu, Ibu Elizabeth Subrata, Dr. Genti, untuk masalah herbal, Dr. Prapti Utami, untuk masalah probiotik, Dr. Ira Siger, itu peneliti di Amerika yang sudah puluhan tahun sebagai PhD, sebagai dokter, sebagai dosen, tapi orang Indonesia. Bicara funksional medicine, kita undang beberapa kali dokter Debbie Mamahit, orang Manado, tapi yang punya klinik di Singapura. Jadi sebenarnya pola hidup sehat ini dilengkapi dengan tim dokter yang cukup handal, boleh dikatakan ekspert pada bidang masing-masing. Ada ongkolok Pak Pianto Halim, juga seorang funksional medicine yang kasus atau pisah sukses kesembuhan pasiennya tinggi sekali. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai nutrisi alam. Tapi sebelumnya sedikit saya mau berbagi mengenai reputasi kesehatan saya. Sekilas saja mengenai pelajaran pola hidup sehat yang sering saya ajarkan adalah bagaimana kita bisa mencapai kesembuhan lewat empat hal utama, yaitu regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, dan keseimbangan hormonal. Nah, empat hal ini, kalau empat-empatnya serentak, maka tentu daya kesembuhannya atau daya awet mudanya ya luar biasa. Masalahnya, untuk empat hal ini butuh hal yang banyak sekali yang kita perlu pelajari dan kerjakan. Tapi jangan pusing. Pelajari satu hal, praktekan. Pelajari satu hal, praktekan. Biasanya saya mengajar melalui olah nafas, olah hati, olah pikir. Olah nafas dibuktikan saturasinya, pH-nya, hemoglobin-nya, interlekin, antinyeri, dan sebagainya. Olahraganya yang saya ajarkan hanya body stretching, ya itu ada olahraga-olahraga yang lain, tapi dalam kelompok body stretching, kita belajar mengenai deep sleep, mengenai puasa, intermittent fasting, bahkan kita belajar mengenai fermentasi, jus probiotik, kefir, water kefir. Saya ajarkan membuat bagaimana kita membuat dari susu, baik susu hewan atau susu kacang-kacangan, untuk dijadikan asam amino, kualitas tinggi buatan sendiri yang mestinya murah. Nah, apa hasilnya kalau kita melakukan ini semuanya? Paling enggak 6 bulan. Ukur setahun pasti sudah kelihatan. Biasanya 6 bulan saja kalau konsisten melakukan apa yang dipelajari sudah kelihatan. Saya berikan contoh hasil pengujian-pengujian saya selama bulan-bulan terakhir ini. Sebagai orang yang HBA 1C-nya pernah 11,5, gula 500-an, maka lewat pola hidup sehat, pankreas saya sudah semuanya di skala hijau. Bagaimana dengan kadar gula dalam darahnya? Dengan QRMA, hijau juga. Pakai tes gula darah yang kita tes ambil darahnya, ya seratusan juga. Jadi mau alat apa saja, hasilnya sama. Alat itu enggak bohong. Yang bohong itu salesman. Produk saya nomor 1, semuanya bilang nomor 1. Yang nomor 2, yang mana? Yang nomor 3, yang mana? Ya, sales bohong. Kalau alat enggak bohong. Kalau sehat, ya hasilnya pasti sehat. Dites bahkan soal kebukaran seksual, maka saya ngajar modul kebukaran seksual, karena secara seksual, ya sperma saya diijau semuanya. Bicara soal kepadatan tulang, hanya satu poin yang biru, yang lainnya ijau semuanya. Berbicara fungsi hati, hasil saya ijau semuanya. Berbicara soal pembuluh darah, kesehatan jantung, ya ijau semuanya. Maka kalau dites pakai alat yang lain, bukan QRMA, maka ini juga ID card-nya. Semuanya ijau semuanya yang di bawah ini. Dengan semuanya ijau ini, maka hasilnya 6 bulan lalu, usia pembuluh darah saya, kesehatan jantung saya minus 21. Lebih muda 21 tahun. Bahkan kemarin saya dites, Bu Piji datang ke Jakarta, nginep rumah saya minus 28. Cuma, Bu BAT saya dong, saya mau tunjukin nih, kalau udah 3 bulan suplementasi, lebih muda lagi. Jadi ketika jantung saya usianya lebih muda 21 tahun pun, tapi ada sedikit plak, di sini masih aman, bukan merah, yang biru paling sehat. Ini di tengah lumayan. Saya dari lumayan ke alat sehat. Puning aja bukan, orang aja bukan, merah aja bukan. Tetap saya olah nafas, kelistrikan jantung. Kalau teman-teman ikut selama minggu ini, seminggu ini kita terus-terusan olah nafas setiap pagi, jam 5.30 adalah olah nafas kelistrikan jantung. Kenapa? Saya pengen ngejar ke biru. Nah kalau dengan olah nafas, dengan tes QRMA, maka hasil skor total saya adalah 91,5. Skor QRMA itu dari semua indikator ini. Kalau skor di timbangan biologis, itu dari visral fat, masa lemak, total otot, itu pun usia biologi saya 26 tahun. Dengan alat yang lain, maka kesehatan jantung saya minus 21, yang di sini saya akan mencarikan yang sudah terakhir 2 hari yang lalu, berapa hari yang lalu, minus 28. Maka sekali lagi. Nah, hari ini apa yang selama ini saya jarang ceritakan, karena memang saya sedang menggunakan selama beberapa bulan, tapi dengan hasil terakhir, beberapa hari terakhir ini, pengujian baik QRMA, kesehatan jantung, biometrik, bio-well, maka semuanya menunjukkan perbaikan dari yang sudah baik. Nah apa itu? Nutrisi yang tepat, suplementasi. Jadi selama ini saya mengejarkan suplement itu, ya sudah, makan saja salad, makan saja buah, makan saja karedok, makan saja lalaban. Tapi jujur, sejak bulan, KEM, Pola Hidup Sehat OMG, bulan Juli, hasil tes khususnya kadar antioksidan di dalam tubuh saya kurang. Lalu setelah saya melakukan beberapa suplementasi, yang kelihatan, ya antioksidannya naik level top, bagus, yang 40 ribu. Lalu yang jantung tadi, dari minus 21 menjadi minus 28. Ya, tambah mudah 7 tahun jantungnya. Nah itu, terus terang, selain olah nafas dan pola hidup sehat yang sudah saya jalani bertahun-tahun, belakangan ini, ya terutama 3 bulan, 4 bulan terakhir, menjalankan suplementasi. Ya, sudah baik, sudah bagus, selama ini pun bagus, gitu kan. tambah bagus lagi. Memang kalau orang yang sakit itu lebih terasa ya. Pakai ini sembuh lah, saya sehat di mana, gitu ya. Nah saya butuh alat untuk mengukur indikator-indikator dalam tubuh saya. Usia biologis ya dari 32 tahun menjadi 26 tahun. Ya dulu umur 58, usia 32, itu pun sudah bagus, gitu kan. Tapi ya tambah bagus lagi. Jadi, kalau bisa lebih bagus lagi, kenapa tidak? Ya. Oke, itu pendahuan dari saya. Nah malam hari ini, kita mengundang, ya kita kenalkan aja, ya di Pola Hidup Sehat. Kalau di komunitas yang lain sudah terkenal. Selamat malam Pak Jos. Selamat malam Pak Jarot. Semangat pagi. Ya, semangat. Pagi terus, saya senang. Ini punya teman yang usianya kayak seangkatan, tapi penampakannya serupa. Betul Pak. Saya lahir 63, kalau Pak Jos, Pak Jos Martono nama lengkapnya. Pak Jos lahir tahun berapa Pak? 65 Pak. Oh, 65. Oke, jadi tuaan saya 3 tahun. Iya, penampakannya serupa. Tapi Pak Jos, boleh cerita sebelum soal presentasinya, saya dengar beberapa belas atau puluh tahun lalu pernah sakit-sakitan. Sakit apa saja Pak? Wah, itu waktu saat berat badan saya hampir 100 kilo. Wah. Iya. Ya, itu sudah obesitas Pak. Jadi saya obesitas itu, kemudian banyak masalah timbul, artinya dari masalah tekanan darah, tensi kan, kemudian kolesterol, asam urat, jalan sakit, kaki sakit gitu. Jadi, tapi terpaksa gitu harus jalan. Olahraga nggak pernah. Apalagi olah nafas. Cuma bernafas doang saya Pak. 100 kilo tinggi berapa Pak? Tinggi 175. Wah, tetap ketinggian juga 100 kilo. Iya, obesitas Pak. Tapi memang, saya tuh katanya bakatnya gemuk. Jadi, waktu saya SMP, umur 15, berat badan saya 85 kilo Pak. Wah. Jadi katanya bakatnya gemuk. Jadi saya menerima aja bakat gemuk. Jadi, kalau 100 kilo, ya tetap aja bakatnya gemuk. Padahal nggak juga tuh. Akhirnya setelah kita merubah pola, kok bisa gitu ya saat ini. Berat badan saya 75 kilo. Dengan tinggi badan, ya mendekati cukup oke lah gitu. Saya bisa lari. Tiap hari jalan, lari tuh jogging gitu. Nggak masalah gitu. Berapa kilometer, 3-4 kilometer sehari. Wah. Selain, jadi ya dengan obesitas ya tentunya semua indikator kesehatan yang merah semua ya. Merah semua Pak. Oke. Jadi, mulai, mulai boleh dikatakan mulai sehat. Itu udah berapa belas tahun ya Pak? Atau berapa puluh tahun? Di 99 saya merubah, mulai mencoba, mulai mengenal produk-produk yang seperti antioksidan, nutrisi-nutrisi sel, tapi masih belum ke arah polanya. Baru 2003. Mulai Pak. 2003 ke sini nih. Nah, ini mulai kita lebih menerapkan nutrisi dulu. Nutrisi dulu, nah kemudian baru setelah itu ke olahraga dan sebagainya. Perubahan terjadi setelah itu Pak. Artinya sudah masuk ke tahun keberapa? Kalau 2003, hampir 20 tahun Pak. Wah, 20 tahun ya. Wow. Ya, teman-teman ya, saya, kan ada beberapa pendapat ini ya. Wah, Pak Jerot, ini produk mah udah lama nih. Sekarang ada yang terbaru nih. Kalau gadget, cari yang terbaru tercanggih. Mobil yang terbaru. Tapi dimasukkan ke mulut, kita makan, tunggu dulu. Boleh produk terbaru, tapi perusahaannya itu sudah lama. Ya, kalau perusahaannya masih baru, produknya baru, masukin ke mulut. Tau-tau-tau 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, ada gejala fenomena. Ya, ada serangan autoimun, segala macam. Maka kalau saya, untuk yang dimasukkan ke mulut, andekan itu produk baru, saya pilih dari perusahaan yang sudah lama. Apalagi yang makanya nih, makanya waktu saya ketemu Pak Jos gitu, saya ada beberapa teman dekat nih, yang jawab di saya, bener, Pak ini aja Pak, lebih lagi booming Pak, masih baru Pak. Ini bareng mau launching lagi. Nah, launchingnya boleh, produk baru, perusahaannya juga baru. Satu-satunya, ya saya agak mikir gitu. Tapi jadi Pak Jos nih, makanya sendiri, udah 20 tahun ya Pak ya. Betul Pak. Oke, dan sekarang kondisi sehat, malah lebih sehat lagi daripada 20 tahun yang lalu. Iya Pak, waktu umur 30-an itu, ripuh Pak. Kalau orang Bandung bilang, orang Jawa Barat bilang, ripuh, ripuh itu ringkih. Mungkin usia boleh 30-an, tapi daleman itu jompo Pak. Sekarang 60-an, 30-an kebalik. Kalau Bapak tadi, 66 diskon 21, kalau saya dulu 37-38, plus 22 atau 25 kayaknya Pak. Bukannya min. kalau diukur dulu ya Pak ya? Kacau. Itu namanya usia biologis kan Pak? Jadi bukan usia kronologis. Makanya suka ada yang nanya, Pak Jos, usianya berapa? Saya nanya usia mana dulu? Usia kronologis, apa usia biologis? Atau usia psikologis? Nah itu juga beda itu usianya. Jadi suka bingung jawabnya yang mana itu. Kalau usia kronologis, ikut lihat KTP saya aja tuh. Ya kan? Sudah mau masuk 60 tahun kan? Tapi kalau saat ini, di usia biologis saya, saya pernah tes itu, usia metabolism saya 29 tahun. Keren, keren. Ya. Ya. Oke, cukup buat perkenalan latar belakang. Sekarang saya berikan waktunya Pak Jos untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan hari ini. Silahkan Pak Jos. Oke, baik Pak Jaro. Terima kasih dan senang sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman daripada grup Pola Hidup Sehat. Artinya hari ini saya bertemu dengan berapa nih ya? 130 orang lebih ya dari seluruh Indonesia. Mungkin yang sudah memiliki mindset yang sama, yaitu Pola Hidup Sehat. Jadi bahwa hidup sehat itu sebagai lifestyle, sebagai pola ya, bukan hanya sekedar sehat. Menjadi sebuah satu pola dan satu lifestyle. Begitu ya Pak Jarot ya? Jadi ini yang Pak Jarot bawa ini adalah gaya hidup. Gaya hidup sehat ini sangat-sangat menarik. Makanya saya, kenapa saya juga ingin sekali belajar bersama Pak Jarot ini dan saling bisa sharing, karena inilah kita jadikan hidup sehat itu sebuah gaya hidup. Bukan hanya sekedar kata-kata sehat, slogan. Kalau ditanya semua orang mau sehat nggak? Pasti semua orang menjawabnya mau sehat. Kalau orang normal pasti jawabnya sehat. Tapi apakah sudah Anda menjalankan pola hidup sehat? Belum tentu. Nah itu yang terjadi pada waktu saya umur 30-an. Saya ditanya mau sehat nggak? Mau, tapi nggak jalankan hidup sehat. Tidak, saya tidak jalankan karena tidak mengerti. Bahkan juga tidak ada waktu dan tidak menyediakan waktu untuk olahraga, apalagi olah nafas. Belum kenal tuh masalah olah nafas. Cuma bernafas doang. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya bisa senang sekali kumpul dengan teman-teman semua yang punya mindset yang sama, yaitu menjadi sebuah, jadikan pola hidup ini atau hidup saya itu sebuah gaya hidup. Nah judul kita hari ini adalah awet sehat dengan antioksidan alami. Bapak Ibu kalau ditanya sini siapa yang mau awet sehat? Bukan awet sehat, awet muda. Semua pengen awet muda pasti ya. Tapi kalau buat saya awet muda harus, tapi juga jangan lupa harus awet sehat. Karena kalau begitu kita awet sehat, otomatis awet muda tuh terjadi Bapak Ibu. Dulu saya nggak tahu bisa lewat umur 40 nggak. Hidup saya itu bisa lewat umur 40 nggak. Tetapi ternyata hari ini saya bisa mencapai hampir usia 60 tahun dengan badan yang lebih bugar daripada dulu, 20 tahun yang lalu. Jadi hari ini saya akan coba berbagi apakah awet sehat dengan antioksidan alami itu gimana? Karena kenapa kita angkat antioksidan? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, antioksidan. Apa sih antioksidan itu? Oh itu yang buat bisa menangkal segala macam penyakit-penyakit degeneratif. Tapi apa itu oksidan? Nah kita belajar sedikit dan ini yang saya bisa bagikan, saya bukan seorang dokter, tapi saya praktisi. Karena saya melakukan sendiri dan saya memperdalam dari berbagai buku. Berbagai referensi-referensi dari buku-buku yang saya baca, dari yang saya praktekkan. Nah ini hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman semua. Ya oke, saya akan share screen. Oke. Sudah ada nampak Pak Jarod? Slide-nya? Nampak. Sudah ya? Oke. Nah ini adalah antioksidan alami dan ini ada satu kotak namanya niwana. Nah inilah antioksidan alami. Baik, Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sana, kita harus bahas dulu awet sehat. Nah, semua orang pasti ingin awet sehat. Di sini pasti ya Pak Jarod, semua yang hadir di sini semua pengen awet sehat. Nah, masalahnya, banyak hal yang membuat kita tidak bisa awet sehat. Banyak faktor yang membuat kita tidak bisa awet sehat. Mau sih mau, tapi kok kenyataannya tidak bisa awet sehat. Sedikit-sedikit tidak enak ini, sedikit-sedikit tidak enak itu. Kenapa bisa terjadi itu, Bapak Ibu? Oke, kita lihat dulu di sini. Ini faktor-faktornya. Nah, ini ada yang hijau, ada yang kuning, dan merah. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di sini, yang hijau ini adalah yang sering kita lakukan dan mudah kita rubah. Betul? Kurang istirahat, kita bisa atur supaya istirahatnya lebih lama. Kurang olahraga, kasih waktu untuk bisa olahraga. Kurang minum, perbanyak minum. Rokok, kalau sadar mau berhenti, berhenti rokoknya. Tapi kalau masih ketagihan, susah juga. Tapi kalau mau langsung seketika bisa. Mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, kita perkuat imun kita. Kita pakai masker waktu dulu COVID-19 dan sebagainya. Jadi ini masih bisa kita kendalikan. Alkohol, kita bisa atur. Kalau kita memang itu stop alkohol. Jadi ini yang hijau-hijau ini lebih mudah untuk kita tangani. Lalu kita lihat lagi yang kuning. Yang kuning ini, gizi tidak seimbang. Nah ini agak susah ngitungnya. Nggak bisa diukur-ukur satu-satu gitu ya. Oh ini saya harus makan protein berapa gram ini. Kalau bisa sih boleh, tapi itu nggak semudah itu. Kita harus ke dokter gizi dan sebagainya. Mungkin sekali dua kali oke. Tapi kalau terus-terusan, saat kita keluar makan, gimana ngitungnya? Nah, jadi ini nggak terlalu mudah. Satu lagi, bahan kimia dan obat-obatan. Nah ini dia. Dulu saya makan obat berapa macam, Bapak Ibu. Jadi itu untuk mengatasi pelbagai penyakit dan berbagai gejala tadi itu. Ya, hari ini puji Tuhan tidak ada makan obat apapun. Yang saya makan hanya makanan sehat yang menjadi obat begitu. Nah, Bapak Ibu satu lagi adalah asidosis. Nah, asidosis itu adalah apa itu? Asidosis adalah terlalu asam. pH tubuh kita terlalu asam. Dimana membuat kekentalan darah. Darahnya mengental dan itu sumber masalah lagi. Nah, itu yang kuning Bapak Ibu. Yang masih bisa kita atasi. Asidosis, pH tubuh. Oke, kita tingkatkan pH tubuhnya diseimbangkan. Jangan terlalu asam, tapi kita kasih dengan yang bersifat basah akan bisa menetralkan asam basah tubuh kita. Obat-obatan. Kalau kita mau sadar, kita mau robah, ayo jadikan makanan jadi obat. Kemudian gizi kita bisa ngatur dengan suplementasi yang tadi Pak Jaros sampaikan. Jadi, Bapak Ibu yang kuning ini semua kita bisa atasi dengan suplementasi. Nah, kemudian satu lagi yang merah nih. Nah, yang merah ini agak susah nih. Radikal bebas di mana-mana begitu banyak. Radikal bebas. Kemudian genetik. Apalagi kalau genetik, sudah warisan. Dari orang tua kita, dari kakek nenek leluhur kita. Nah, itu sudah terima aja deh kalau genetik. Tapi, juga satu lagi sekarang gadget. Nah, gadget itu adalah radiasi. Nggak kelihatan radiasinya itu, tapi itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Seperti COVID. Kenapa kita pakai masker? Kita nggak pernah lihat virus. Tapi, radiasi kenapa kita harus pakai pelindung radiasi? Karena memang ada. Dan itu berbahaya sekali untuk kesehatan tubuh kita. Kesaraf-saraf kita, ke mata, dan sebagainya. Nah, yang hari ini saya mau bahas Bapak Ibu yang merah ini justru. Yang judulnya Radikal Bebas. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata-kata Radikal Bebas. Atau disebut bahasa Inggrisnya Free Radical. Jadi, saya dengar kata-kata Radikal Bebas ini 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan sampai hari ini banyak sekali yang masih belum tahu, belum ngeh apa itu Radikal Bebas. Jadi, hari ini yang akan kita bahas, kalau kita bicara antioksidan, itu berhubungan dengan Radikal Bebas. Radikal Bebas nama lainnya adalah oksidan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, kalau orang sering bilang antioksidan, apa sih itu? Oksidan adalah the same as free radical. Sama dengan Radikal Bebas. Jadi, kalau antioksidan artinya anti Radikal Bebas. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, ini adalah pengantar dari saya untuk bagaimana kita bisa hidup awet sehat. Nah, kalau kita bisa kendalikan yang hijau, kita bisa kendalikan juga yang kuning, dan kita bisa atasi yang merah ini, maka awet sehat akan terjadi pada kehidupan kita dan keluarga kita, Bapak Ibu. Jadi, sekarang kita akan bahas satu persatu. Hal yang hari ini kita akan bahas adalah yang paling merah dulu nih, Radikal Bebas. Oke. Nah, kalau kita bicara Radikal Bebas, itu banyak tadi kan salah satunya ada obat-obatan. Obat-obat kimia juga itu juga meninggalkan Radikal Bebas kita. Obat itu sudah banyak sekali buku-buku yang saya baca dari Korea, dari Jepang, dari tulisan dari Amerika, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa temukan ya di banyak toko buku. Dan ini luar biasa. Ini yang nulis obat justru membuat kita sakit adalah apoteker. Bapak Ibu lihat itu judulnya Kumiko Udagawa. Yang menulisnya pun apoteker yang tidak menggunakan obat. Jadi, beliau basicnya adalah apoteker dan farmasi. Akhirnya dia menulis bahwa obat justru membuat kita sakit. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat. Ini bukunya banyak kok ada di pasaran juga bisa diambil ya. Obat itu racun. Ada tulis tertulis di sini. Mau minum obat seumur hidup? Itu yang nulis adalah 30 tahun pengalaman dokter di Korea. Bapak Ibu salah satu kepala rumah sakit umum di Korea. Ini ada lagi. Di sini dokter Shin juga orang Korea juga. Mau sehat, jauhi obat dan rumah sakit. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang inilah fakta-fakta yang ada. Saya banyak sekali baca buku ini juga dan mempengaruhi saya. Dulu saya makan obat, saya tergantung pada obat. Nah hari ini ternyata bukan begitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dokter, Bapak Kedokteran Dunia, Hippocrates, Father of West Medicine. Beliau mengatakan bahwa let food be diet medicine. Jadikan makananmu sebagai obatmu. Jadikan makananmu sebagai obatmu. Bukan obat, bukan obat sebagai makananmu. Nah kalau dulu saya obat sebagai makananku. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya kalau udah pola hidup sehat. Mungkin enggak ya Bapak Ibu ya. Sehat tanpa obat. 20 tahun yang lalu saya gandalkan obat. Untuk bisa menjalankan kegiatan saya. Tetapi kalau kita belajar daripada Hippocrates, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, bahkan di Yunani, beliau menyatakan bahwa let food be diet medicine. Jadikan makananmu sebagai obatmu. You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. We are what we eat. Apa yang kita makan, itulah kita. Ya Bapak Ibu. Jadi jadikanlah makanan menjadi obat kita. Nah kalau kita bicara antioksidan ataupun anti-radikal bebas, banyak di pasaran. Ada yang buatan macam-macam. Begitu banyak pabrik farmasi juga bikin. Karena memang harus mengatasi itu radikal bebas. Ada yang dibuat farmasi, ada juga yang dari alam. Dan banyak yang dari alam. Dan ini adalah salah satu antioksidan alami yang saya pakai dari 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Percisnya 2005 ini. 18 tahun yang lalu. 20 tahun saya mulai merubah pola dan saya ketemu produk ini di perusahaan kita ini di 2005. Nah ini adalah namanya Niwana SOD. Tadi Pak Jarod bilang kalau HP perlu yang baru. Kalau makanan ini, makanan sehat harus yang sudah teruji. Buluhan tahun ya. Nah ini adalah yang, itu salah satu yang saya ambil juga ini. Saya juga coba beberapa antioksidan dari merek-merek yang lain yang baru muncul. Yang itu saya cobain. Tapi efektivitasnya menurut saya tidak terasa sangat berbeda sekali dengan yang namanya Niwana ini. Nah Niwana ini sendiri, bagaimana sih ceritanya gimana, nanti saya akan disampaikan. Karena saya ketemu langsung dengan formulatornya. Nah itu yang keberuntungannya adalah saya bertemu dan saya tahu sejarahnya. Bapak-Ibu Niwana SOD ini adalah antioksidan analog. Nah ini dia, antioksidan analog yang maksudnya dapat bekerja seaktif antioksidan internal tubuh. Jadi di dalam tubuh kita sudah ada antioksidan. Begitu kita lahir, sudah ada tuh bekalnya, modalnya dikasih nih. Antioksidan, antibody. Sudah dikasih semua. Tuhan itu kasih. Luar biasa kepada kita ini waktu lahir itu sudah komplit. Pertahanan tubuh kita. Enzim dikasih, antioksidan alami dikasih, antibody dikasih. Tapi masalahnya bertambah usia, semakin turun. Apa tuh modal kita? Nah kita perlu asupan-asupan dari luar. Dari mana? Dari makanan yang Tuhan ciptakan juga. Ayo kita pakai itu makanan jadi obat-obat kita untuk meningkatkan, menstimulasi yang kekurangan ini Bapak-Ibu. Karena faktor usia akan menurunkan apa yang sudah kita punya dari waktu sejak lahir. Nah Bapak-Ibu, jadi ini bekerja seaktif antioksidan internal. Baik, kalau kita bicara radikal bebas, apa saja sih yang bisa ditimbulkan penyakit-penyakit? Kalau kita lihat di sini, yang tergantung sel atau pembuluh darah yang dirusaknya. Seperti apa? Sel masalah pembuluh darah jantung, bisa menimbulkan jantung koroner, hipertensi, pengerasan pembuluh darah. Nah ini saya dulu masalahnya ini Bapak-Ibu. Kemudian pembuluh darah otak. Terjadilah ada masalah stroke, dimensi, pikun, Alzheimer, kemudian Parkinson. Masalah yang tremor dan sebagian Parkinson itu. Kemudian masalah diabetes. Itu juga kena sel pankreasnya. Jadi radikal bebas ini, atau si oksidan ini, ke mana-mana Bapak-Ibu. Ke berbagai sel tubuh kita. Termasuk sel pankreas, untuk diabetes, sel hati, bisa terjadi cirosis hati, dan kemudian sel ginjal, sel reproduksi, sel paru, sel mata, katarak, Bapak-Ibu lihat di situ, sel sendi, sel kulit, kemudian DNA. Nah kalau sudah bicara DNA, itu sudah bicaranya CA, atau kanker, Bapak-Ibu, atau tumor. Kemudian sel imun, itu yang muncul namanya autoimun, dan sebagainya. Jadi, biangkeroknya Bapak-Ibu, yaitu radikal bebas. 90 persen penyakit degeneratif, penyakit penurunan fungsi organ, itu disebabkan oleh free radical, radikal bebas, atau oksidan. Nah makanya kita butuh antioksidan. Oke. Nah Bapak-Ibu, kalau kita bicara radikal bebas ini, invites death, mengundang maut. Banyak orang yang lewat game over, karena terlalu banyak radikal bebas. Bukan hanya orang yang berumur Bapak-Ibu. Orang-orang yang baru umur 20-an, 25 tahun, begitu banyak radikal bebasnya, game over Bapak-Ibu. Ada yang terlalu lelah, ada yang nggak pernah ngecek antioksidannya, nah itu jadi masalah Bapak-Ibu. Tiba-tiba bermasalah, serangan jantung dan sebagainya, stroke dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat, inilah radikal bebas itu bisa mengundang maut, bahkan bukan hanya mengundang maut Bapak-Ibu, sebelum maut datang pun sudah menderita. Nah seperti ini Bapak-Ibu. Kalau kita lihat, ini mengerikan semua prihatin sekali. Nah kalau kita lihat Bapak-Ibu, apa sih radikal bebas itu? Nah simpelnya adalah radikal bebas itu adalah oksigen yang lepas elektronnya. Jadi atom oksigen kita, O2 kita ini terdiri dari rangkaian elektron. Nah elektron itu berpasangan Bapak-Ibu. Nah Bapak-Ibu lihat di sini, kalau kita lihat, waktu kita belajar dulu di sekolahan fisika, ada neutron, ada proton, dan sebagainya. Jadi ini adalah elektron-elektron yang berpasangan di setiap atom oksigen kita. Nah muncullah stres, muncullah kecapean, muncul rokok, dan sebagian racun-racun. Itu membuat radikal bebas melepaskan si elektron ini lepas. Hilang. Nah jadilah yang nggak punya pasangan ini disebutnya radikal. Dia mencari. Dia kan bebas radikal itu. Jadi dia mencari semua untuk menjadi pasangan lagi. Masalahnya itu ketemunya bukan sama yang benernya, ketemu sama yang error. Nah error itu apa? Ya ketemu kolesterol, ketemu lemak. Jadilah namanya lemak peroksida. Oke Bapak-Ibu kalau kita lihat radikal bebas adalah atom oksigen yang elektronnya lepas. Itu intinya. Molokok oksigen yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, sehingga sangat reaktif dan radikal. Dia sibuk mencari pasangan, itu si elektronnya. Dan masalahnya nggak akan ketemu pasangan yang cocok kalau nggak ketemu antioksidan. Ketemunya malah minyak, ketemunya malah lemak, nah jadinya plak. Bapak-Ibu kalau kita lihat di sini, sumber radikal bebas itu bisa dari internal dan eksternal. Internal adalah dari hasil metabolisme normal, stres, kecemasan, anxiety, ataupun depresi. Banyak orang yang saya ketemu, tadi saya baru ketemu orang juga yang anxiety. Masalahnya muncul, sudah kecemasannya meningkat, masalah asam lambung, masalah radikal bebas terus meningkat semua. Sudah dikendalikan, mulai membaik. Jadi inilah sumber radikal bebas, Bapak-Ibu. Radang, inflamasi terjadi. Ini akan menjadikan inflamasi internal membuat radikal bebas berlebihan. Kemudian kelelahan dan kerja berlebihan. Kecapean, Bapak-Ibu. Ada yang orang over exercise. Olahraga berlebihan, sampai bisa berapa jam main di lapangan, itu juga bahaya, Bapak-Ibu. Ini olahraga berlebihan dan terlalu lelah. Itu juga menjadikan sumber radikal bebas. Kemudian faktor eksternalnya adalah apa, Bapak-Ibu? Pollution. Ini banyak yang tinggal di Jakarta nggak nih? Nah, kalau tinggal di Jakarta, kemarin saya baru pulang dari Jakarta, waduh saya tinggal di Bandung, saya masuk Jakarta, sudah gelap, atasnya Bapak-Ibu, lihat gedung-gedung juga susah ya. Itu jarak pandang berapa, sudah saya ngakeba yang pilot itu bagaimana untuk masuk Jakarta. Tapi ini polusinya sudah sangat tinggi. Kemudian rokok dan alkohol. Ini meskipun sudah dipasang rokok membunuhmu, tapi masih tetap orang beli, Bapak-Ibu. Saya juga bingung kenapa ya. Tapi saya bersyukur yang hadir di sini, 168 orang ini, tentunya pola hidup sehat sudah jauh dari ini, Bapak-Ibu ya. Nah, bersyukurlah kita. Jadi, rokok dan alkohol itu juga menyimpulkan radikal bebas. Obat-obatan lagi, yang tadi kita sudah singgung. Kemudian sinar UV. Kita butuh sinar UV, tapi satu sisi juga menjadi radikal bebas yang cukup berbahaya untuk masalah mata kita. Masalah mata dan kulit. Katarak, salah satu sumbernya adalah dari UV. Kemudian sinar-sinar X, ya ronsen dan sebagainya, itu adalah juga menimbulkan radikal bebas. Kemoterapi, orang-orang yang CA, tumor, itu kan banyak dikasih kemoterapi. Itu juga menjadi sumber radikal bebas yang sangat tinggi. Pestisida, herbisida, radiasi. Karena radiasi itu adalah setara dengan pesticida, Bapak-Ibu. Sudah dicatakan oleh WHO. Namanya karsinogenik tipe 2B. Jadi, radiasi ya. Dari handphone, radiasi dari elektronik manapun, wifi dan sebagainya, itu sudah setara dengan pesticida. Yang disebut namanya karsinogenik 2B. Itu dari WHO, Bapak-Ibu. Jadi, kalau Bapak-Ibu tahu radiasi, itu setara dengan pesticida. Racunnya dan berbahaya untuk tubuh kita. Lalu, insektisida. Sekarang sudah banyak semua yang menggunakan insektisida juga. Itu salah satu pemicu radikal bebas. Food additive. Untuk warna dan sebagainya. Perasa dan sebagainya. Itu juga kimia-kimia itu membuat masalah radikal bebas. Virus dan bakteri. Membuat peradangan dan sebagainya. Itulah menjadi faktor-faktor eksternal yang memicu radikal bebas. Dan kalau kita bicara radikal bebas, kalau berlebihan, itu sangat berbahaya, Bapak-Ibu. Fungsi imun menurun, penyakit infeksi atau inflamasi meningkat, dan itu menjadi berbahaya dan bukan awet sehat lagi, Bapak-Ibu. Itu bisa menjadi masalah dan menjadi sumber penyakit yang berbahaya sekali. Nah, ini form-formnya. Dari yang tadi saya sudah singgung ya. Ini DNA damage. Ini yang menjadi terakhirnya yang sangat berbahaya untuk menjadi sebuah pemicu kanker, Bapak-Ibu. Oke. Nah, ini dia. Kalau kita bicara tadi, yang radikal tadi, itu si elektron, radikal bebas, bertemulah dengan kolesterol. Bertemulah dengan lemak. Makanya menunculkan namanya plak. Nah, kalau plak sedikit demi sedikit, menambah setahun demi setahun, satu tahun, dua tahun, akhirnya nyumbat makin kecil, makin kecil, pembuluh darah kita tersumbat, tidak bisa lewat lagi darahnya, makanya perlu pasang ring lah, perlu macam-macam di balon, dan sebagainya. Jadi, sifat lemak peroksida adalah adesif dan mudah menempel, menyumbat aliran darah. Kalau sudah menyumbat aliran darah, maka organ tidak dapat gizi, Bapak-Ibu. Karena darah itu membawa gizi, makanan untuk sel-sel kita, dan oksigen, Bapak-Ibu. Begitu terhambat, maka oksigen menurun, berkurang, pasti jauh berkurang, nutrisi sel juga berkurang. Nah, ini terjadi pada waktu saya dulu. Ya, makanya sel lemes terus ya, wah, ngejombok lah gitu, padahal umur baru umur 30-an. Fungsi organ menurun, setelah jadilah namanya penyakit degeneratif, Bapak-Ibu. Oke, nah kalau kita bicara di sini, yang mekanisme radikal bebas menyebabkan penyakit dari mana? Radikal bebas merusak sel. Nah, inti sel, kalau kita bicara mutasi DNA, otomatis ini akan menjadi kanker, atau tumor. Kalau dia merusak dinding sel, maka akan menjadi fungsi organ menurun, atau degeneratif. Kalau dia kenanya ke kontrol sel imun, maka muncullah penyakit autoimun. Jadi, Bapak-Ibu, kalau kita bicara sel, ini nih Bapak-Ibu gambar sel. DNA yang tengahnya, ini ada mitokondria, dan sebagainya, inilah radikal bebas itu, di mana-mana nih Bapak-Ibu, bekerjaan di sini nih, beredar. Ini yang menjadi, dia mencari pasangan. Nah, masalahnya muncul di sini, merusak si DNA kita. Baik. Kemudian, apalagi Bapak-Ibu, nah, kalau kita lihat mekanisme, bagaimana si antioksidan itu, bisa menangkap oksidan itu sendiri, dan menjadi oksigen yang bagus. Nah, ini Bapak-Ibu kerjanya. Jadi, radikal bebas tadi, bertemulah dengan namanya antioksidan, maka, dia akan menjadi O2, atau oksigen yang utuh, yang memang kita butuhkan. Nah, ini dia mekanismenya simple, Bapak-Ibu. Jadi, begitu ketemu antioksidan yang cocok, yang pas, maka dia akan mengikat si O2 yang tadi, radikal menjadi sebuah oksigen yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, bicara antioksidan, ada dua macam Bapak-Ibu. Ada yang internal, bawaan lahir, dan eksternal. Eksternal itu, seperti apa Bapak-Ibu, yang berat molekulnya rendah. Kalau yang internal, berat molekulnya tinggi. Ada tiga macam yang internal Bapak-Ibu. Yang paling pangkal adalah enzim SOD. Ini enzim, bicaranya enzim. Jadi, antioksidan kalau dalam tubuh kita ada lima ribu enzim, Bapak-Ibu. Kalau kita baca bukunya Miracle of Enzim dari Hiromi Sinia, itu menyatakan bahwa ada lima ribu enzim dalam tubuh kita untuk mengatasi 25 ribu penyakit. Bayangkan, Bapak-Ibu. Tuhan sudah kasih modal kita begitu banyak. Dan ada enzim pangkal namanya enzim SOD, superoxide dismutase. Nah, ada lagi namanya katalase, balu glutathione. Bapak-Ibu pernah dengar mungkin glutathione? Nah, itu adalah enzim internal tubuh. Ada tiga. SOD, katalase, dan glutathione. Ini urutannya seperti ini Bapak-Ibu, dan ini yang paling tinggi, pahkastanya adalah SOD. Glutathione lebih banyak kepada kulit. Kalau enzim antioksidan untuk ke arah kulit. Katalase masih bisa kulit dan radikal bebas yang lainnya. Tetapi kalau SOD ini sudah lebih canggih lagi. Dia enzim pangkal, Bapak-Ibu. Bisa dibaca juga di America. Kalau enzim dari Hiromi Shinya, itu penemu endoskopi, Bapak-Ibu, orang Jepang. Tapi tinggalnya di Amerika. Nah, Bapak-Ibu, itulah enzim internal kita, antioksidan. Ada tiga yang utama dari bawaan lahir kita. Nah, kalau dari luar, eksternal itu banyak, Bapak-Ibu. Ada vitamin C, ada beta-karoten. Beta-karoten itu karotenoid, Bapak-Ibu. Kalau kita makan wortel, makan yang orange-orange, itu banyak karotenoidnya, Bapak-Ibu. Nah, jadi, ini adalah eksternal ataupun secondary antioksidan. Yang namanya primary antioksidan adalah yang di dalam internal tubuh kita. Nah, ini yang, kalau kita lihat di sini ya, dari luar nih, dari makanan-makanan yang ada tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan, antioksidannya dari eksternal itu banyak sekali. Nah, sebenarnya yang paling efektif adalah antioksidan yang berat molekulnya tinggi yang ada di dalam tubuh. Namanya primary antioksidan dan terutama adalah enzim superoxide dismutase, yaitu SOD. Nah, pertanyaannya adalah cukup nggak nih enzim SOD tubuh kita untuk mengatasi serangan radikal bebas yang begitu banyak saat ini? Makanan enak, polusi, gadget, dan sebagainya. Tidak jawabannya, Bapak-Ibu. Karena apa? Karena radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh jauh lebih banyak daripada enzim SOD kita. Apalagi usia udah nambah. Ya, yang udah di atas 30, 40, 50, 60, ini 70, itu sudah jauh berkurang, Bapak-Ibu. Paling mungkin tinggal 30%, 20%, 15%. Nah, makanya kita perlu induksi, Bapak-Ibu. Perlu asupan SOD untuk kita bisa seimbangkan dengan radikal bebas yang begitu banyak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, solusi terbaik adalah yaitu namanya satu produk namanya antioksidan niwana yang dia ini bekerja seaktif enzim SOD kita. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara bekerjanya dia. Jadi kalau yang SOD itu banyak, Bapak-Ibu. Pabrik farmasi juga bikin. Tapi dia bukan alami, Bapak-Ibu. Sudah pabrikan. Nah, kita bicara yang antioksidan alami hari ini judul kita. Ya, inilah yang antioksidan alami yang serupa dengan enzim SOD dalam tubuh kita. Nah, jadi ini ada 14 antioksidan, Bapak-Ibu. Ini bukan single antioksidan, tapi dia multi-antioksidan, dan semuanya adalah yang alami. Karena bahan-bahannya semua dari alami. Ada 14 antioksidan di dalamnya, Bapak-Ibu. Ada riboflavin, ada vitamin E, karotenoid ada, katesin ada, asam askorbat, sesamol, luteolit, quercetin, asam kojik, kemferol, pinorestol, asam seringik, asam ferulik, dan isorhamnetin. Itu adalah 14 antioksidan yang sudah diramu, sudah dibikin satu tim, pasukan khusus gitu, Bapak-Ibu. Ini untuk menyerang, ataupun menangkal si radikal bebas. Kalau dia menyerang, ditahan oleh enzim SOD dari niwana ini, dengan 14 antioksidan ini, Bapak-Ibu. Nah ini adalah bahan-bahannya, Bapak-Ibu. Kenapa disebut alami? Karena 100% alami. Karena dia terbuat daripada biji-bijian, ada teh hijaunya, ada jeruknya, ada jamurnya, kulit beras juga ada, jadi dari biji-bijian. Tetapi Bapak-Ibu suka, mungkin ada yang bertanya, nanti jadi ada proteinnya, ada apa? Enggak, ini Bapak-Ibu sudah dengan proses yang luar biasa, diambil hanya tadi itu, 14 antioksidan tadi itu, Bapak-Ibu. Nah ini multi antioksidan. Itu gara-gara ada dari berbagai bahan alami ini. Lalu antioksidannya adalah analog, berberat molekul, rendah yang bekerja seaktif, antioksidan molekul tinggi, enzimatik alami dalam tubuh. Dan mampu memperbaiki kemampuan induksi enzim SOD dalam tubuh kita. daya serapnya, nah ini yang penting Bapak-Ibu, daya serapnya sampai ke tingkat sel, ke inti sel, di mana kerusakan akibat radikal bebas terjadi, Bapak-Ibu. Ini dia. Makanya dia bisa mengobati masalah CA. Orang-orang yang kena kanker, ada kanker getah bening, kanker apapun kanker, itu bisa dibantu, karena memang ini sampai bekerjanya ke sel, inti sel, Bapak-Ibu. Kok bisa sih seperti itu? Nah itu dia kecanggihannya Bapak-Ibu. Nah Bapak-Ibu, antioksidan niwana ini sudah dipaten untuk production method-nya. Jadi yang dipaten itu di sembilan negara, di Jepang, Amerika, UK, Inggris, di Itali, di Spanyol, di Swiss, di Belgia, dan di Australia. Ini negara-negara besar semua. Ini semua dipaten untuk production method-nya. Jadi bagaimana cara produksinya, dibuka oleh si formulator, dan sudah dipatenkan di seluruh dunia. Oke, di negara-negara besar ini Bapak-Ibu. Dan kalau kita lihat tadi, POM-nya ini juga POM-nya TI ya Bapak-Ibu ya, traditional import. Jadi ini sudah kelasnya, sudah bukan suplementasi lagi, sudah pengobatan Bapak-Ibu. TI ini sudah traditional import ya. Jadi ini memang sudah jenis POM-nya juga beda Bapak-Ibu. Bukan suplementasi biasa, ini bisa membantu penyembuhan Bapak-Ibu. Kemudian, nah ini prosesnya Bapak-Ibu, yang tadi dipaten, ini nih prosesnya. Kenapa niwana bisa masuk sampai tingkat sel? Dan antioksidan lain hanya bekerjanya di, bukan sampai sel dia, bukan sampai ke dalam sel lagi, tapi hanya berdarah di darah dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, secara alami, antioksidan terikat sangat kuat dengan rantai panjang pada elemen lain. Seperti misalnya antioksidannya gabung dengan protein, gabung dengan yang lain-lain tuh. Nah, misalnya kedelai. Kedelai kan ada proteinnya tinggi, ya kan? Ada antioksidannya juga. Tidak ada macam-macam unsur di dalam satu jenis kedelai saja. Atau jeruk, ada vitamin C-nya, ada macam-macam. Tapi dia ambilnya khusus antioksidan yang betul-betul yang efektifnya, yang aktifnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan pemanasan dengan sinar inframerah. Jadi, untuk apa sinar inframerah? Untuk memutuskan rantai penghubung antara bahan aktif antioksidan dengan elemen lain, Bapak Ibu. Jadi, meskipun dia ada proteinnya, apa diputus untuk diambil hanya antioksidannya dengan pemanasan dengan namanya dengan sinar inframerah. Nah, kemudian langkah keduanya dilakukan fermentasi dengan aspergillus orize atau jamur koji di fermentasi, Bapak Ibu. Sehingga mengaktifkan komponen antioksidan tersebut, yang ada 14 macam itu diaktifkan lagi dengan adanya fermentasi. Kemudian setelah fermentasi, ini satu lagi yang keren, yaitu lipofilisasi. Yaitu dilapis dengan lemak. Tapi lemaknya lemak bukan lemak yang jenuh, tapi lemak tak jenuh dari minyak wijen, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan SOD ini di mulut, itu terasa seperti ada wijen, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Karena memang dengan minyak wijen, Bapak Ibu. Dan ini untuk apa sih pakai minyak wijen? Untuk merekayasa molekul antioksidan agar mirip dengan lemak. Kan tadi itu yang elektronnya oksigen itu kan lepas, dia cari pasangan. Cari pasangan yang paling dia suka itu lemak, Bapak Ibu. Yang paling gampang nempel sama itu adalah lemak. Makanya terjadi plak itu. Kalau ketemu lemak yang jahat, Bapak Ibu, dengan kolesterol dan sebagainya. Tapi kalau bertemunya dengan niwana, jadilah itu dia pura-puranya jadi lemak. Padahal dia antioksidan. Akhirnya dia jadi oksigen yang normal, Bapak Ibu. Nah, jadi itulah yang cara kerjanya. Supaya mirip dengan lemak, pura-puranya menyamar jadi lemak. Padahal ini yang sehat, yang antioksidan. Sehingga membran sel, dengan lemak membran sel, sehingga mudah diserap oleh dinding sel. Jadi, kalau kita baca di sini, Bapak Ibu, untuk apa sih? Lipovilisasi untuk merekayasa molekul antioksidan agar mirip dengan lemak membran sel. Sehingga mudah diserap oleh dinding sel dan makanya bisa mengatasi masalah-masalah pada sel. Seperti SEA dan lainnya. Dengan tiga tahap proses ini, maka antioksidan dalam niwana mudah diserap oleh sel dan bekerja di dalam sel yang tidak dapat dilakukan oleh antioksidan lain. Jadi, proses ini yang dipartem, Bapak Ibu. Kalau ada yang bikin seperti ini, itu nanti kena su dari produsennya niwana, Bapak Ibu. Sudah dipaten di seluruh di berbagai negara tadi. Oke. Nah, kalau kita rangkum, Bapak Ibu, kenapa sih harus niwana esode setiap hari kita konsumsi? Saya sudah konsumsi ini setiap hari juga, Bapak Ibu. Dan karena untuk apa? Membantu mencegah melawan sel-sel abnormal seperti kista, infeksi, dan sebagainya. Membantu menurunkan radikal bebas tentunya. Dan terutama pada liver kita. Kemudian ketiga, membantu menstabilkan tekenan darah. Membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Karena di pankreas juga bekerja dia. Membantu menurunkan peradangan pada kulit. Ya, inflamasi pada kulit. Jadi, mengatasi masalah-masalah kulit ini luar biasa. Ya, niwana ini. Masalah-masalah psoriasis, masalah dermatitis. Itu cepat sembuh, Bapak Ibu, dengan niwana ini. Kutil, masalah-masalah kutil ya. Virus veruca vulgaris, virus-virus HPV, dan sebagainya. Bisa terbantu cepat sekali sembuh oleh niwana ini, Bapak Ibu. Saya sudah ngalamin. Anak saya kena kutil, Bapak Ibu kena virus itu. Pakai ke dokter kulit aja nggak sembuh-sembuh, Bapak Ibu. Minum niwana, kering, langsung sembuh, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Saya sudah copot sendiri, Bapak Ibu, karena sudah kering. Sudah saya nyaksikan sendiri. Malah dokter kulitnya beli, Bapak Ibu. Ini kok bisa sembuh begini ya? Dokter senior, Bapak Ibu. Dokter kulitnya dokter senior yang sudah 60 tahun usianya, Bapak Ibu. Jadi beliau pun malah memakai ini sekarang. Lalu mencegah stroke. Otomatis karena pembuluh darah di darah kepala akan bersih, Bapak Ibu. Lalu membantu menekan pertumbuhan sel kanker. Mengurangi efek samping kemoterapi. Jadi kalau ada yang sudah kena kemoterapi, akan sangat mengurangi efek samping, ataupun efek yang berbahaya kepada sel-sel yang normalnya. Untuk bisa diregenerasi. Lalu membantu mencegah plak. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Plak pada pembuluh darah. Itu namanya lemak peroksida tadi. Lalu membantu meremajakan sel kulit. Jadi kalau kita bicara awet sehat dan awet muda, Bapak Ibu. Nah, dosis dan cara konsumsinya untuk tujuan preventif, ataupun pencegahan, 1-2 saset per hari. Tergantung usia. Kalau usia masih di bawah 40 tahun, 1 saset per hari. Kalau sudah di atas 40 tahun, sebaiknya 2 saset per hari untuk preventif. Tapi kalau rekuperatif, ataupun untuk penyembuhan terapit. Untuk terapetik, perbaikan gejala penyakit. Antara 3 sampai 9. Tergantung jenis atau berat ringannya, gejala ataupun penyakitnya. Konsumsinya 1 jam sebelum makan, atau 2 jam setelah makan. Kalau pagi-pagi itu bangun tidur, bagus Bapak Ibu. Dengan air hangat. Jadi langsung di sobek. Kalau disini tulisnya secara langsung diaduk terlebih dahulu, ternyata bukan Bapak Ibu. Lebih efektif. Saya sudah nanya kepada Prof. Yuki Niwa, di sobek langsung, dimasukkan ke mulut, pakai air hangat Bapak Ibu. Yang cukup ya. Jadi saya ulangi, untuk pakai ini, paling efektif sobek dari sasetnya, langsung ke mulut, pakai air hangat minum. Yang cukup banyak Bapak Ibu. Itu yang paling efektif, saya dengar langsung di training oleh Prof. Dr. Yuki Niwa, penciptanya Niwana. Nanti kita berkenalan dengan beliau. Kemudian dapat juga dicampur dengan jus buah. Nah, jadi kalau yang nggak bisa langsung masuk ke mulutnya, kok kayaknya susah sih ya, nolongnya susah dan sebagainya. Ada kendala, udah pakai jus buah, perlu lukin, tuangin semuanya, 3 gram itu, semua dalam satu satu, 3 gram. Habiskan, lalu minum dengan jus buah. Masih oke. Lalu bisa dikonsumsi semua usia. Baik dari balita, bukan hanya balita, sebelum lahir boleh konsumsi Bapak Ibu. Artinya waktu ibu hamilnya juga boleh minum. Ini ibu hamil boleh menyusui, silakan. Konsumsi tidak ada masalah. Karena dia 100% alami. Bisa dikonsumsi semua usia, dari balita, lansia, termasuk ibu hamil, dan menyusui. Baik. Kemudian kalau penyakit, nah ini kalau ada masalah, masalah penyakit, dia muncul Bapak Ibu di sini. Untuk diabetes, 3x2. Sudah ada jelas di situ? Karena ini sudah diuji Bapak Ibu. Kenapa dosis ini ada? Karena sudah diuji oleh Prof. Yuki Niwa di rumah sakitnya beliau. Beliau punya 14 rumah sakit Bapak Ibu semua ke pulauan Jepang. Ada radang hati, hipertensi, radang ginjal. Bapak Ibu tinggal lihat di sini, boleh di screenshot. Nanti di manual book-nya juga ada Bapak Ibu. Khusus untuk Niwana ini ada manual book-nya. Sudah ada petunjuk-petunjuknya semua. Nah ini kita berkenalan dengan formulatornya, yaitu Prof. Dr. Yuki Niwa, MD, PhD. Beliau saat ini usianya hampir 90 tahun Bapak Ibu, tapi masih main kasti. Orang-orang Jepang kan senang main baseball Bapak Ibu. Nah beliau ini adalah salah satu veteran baseball. Umur hampir 90 tahun masih main kasti Bapak Ibu. Beliau ini adalah dokter, khususnya di bidang imun dan kulit. Kenapa beliau menemukan Niwana? Karena waktu itu beliau cerita kepada kami semua waktu kita ke Jepang, karena tahun 75 ditemukan Bapak Ibu. Jadi Niwana ini diciptakannya tahun 1975. Jadi kalau sekarang sudah berapa tahun Bapak Ibu? 1975 tuh, kita hitung Bapak Ibu ya, sudah mau 50 tahun Bapak Ibu ya. Nah jadi ini sudah sangat lama dan beliau ini menemukan, kenapa dia menemukan ini? Karena anaknya sendiri meninggal karena lekimia. Jadi beliau ini punya putra, umur 11 tahun meninggal karena lekimia, kanker darah. Nah beliau seorang ahli imun, dokter ahli spesialis imun dan kulit. Tapi tidak bisa menolong anaknya. Akhirnya beliau riset, kenapa sih kanker itu dari mana? Nah itu ternyata ditemukanlah bahwa gara-garanya radikal bebas tadi itu Bapak Ibu, biang keroknya. Jadi beliau ini adalah salah satu dari tiga pakar radikal bebas di dunia. Ada di Amerika, ada di Perancis, ada di Jepang. Salah satunya adalah, ini dari yang di Jepang, Profesor Dr. Yukiniwa ini. Jadi Bapak Ibu, beliau ini sudah banyak sekali buku-buku kesehatan ditulis, jurnal-jurnal kesehatan sudah sangat banyak dipakai, dan itu juga jadi makanya beberapa dokter pun meresepkan karena sudah banyak sekali jurnal-jurnalnya. Bapak Ibu sudah luar biasa sekali beliau ini, dan pengalamannya maupun apa tulisan-tulisan sudah lengkap semua. Kemudian ini rumah sakit di Jepangnya, paling besarnya ada di Tosa Simitsu. Ini ada di 14 kota di seluruh Kepulauan Jepang, klinik maupun rumah sakit beliau. Nah ini hasil uji lab Niwana, dari Singapura, dari berbagai negara, sudah di uji lab semua, ada sertifikatnya jelas semua Bapak Ibu. Dan di Indonesia sendiri, ini sudah ada halalnya, ada Bepom semua, sudah lengkap semua Bapak Ibu. Ini lengkap semua dengan adanya juga internasional patent yang tadi saya sudah sampaikan. POM-nya juga ada lengkap semua Bapak Ibu. Oke, ini foto-foto, waktu ada tim dokter dari perusahaan juga yang berangkat ke Jepang, langsung bertemu dengan Prof Niwa. Ada waktu itu Dr. Albert Hendarta, beliau ini adalah mantan Direktur Rumah Sakit Boromius, salah satu rumah sakit swasta terbesar di Bandung, Bapak Ibu. Dan Dr. Eddy di Kakarta, dan mereka ikut magang di Jepang, waktu itu bersama Prof Niwa. Jadi lihat pengobatan oleh beliau itu bagaimana metodenya. Langsung dipraktekan di sana. Jadi waktu itu beliau berangkat ke sana, ikut juga beberapa 2-3 minggu di sana, bersama-sama Prof Niwa. Ngikuti training-training dari beliau juga. Nah ini ada di foto-fotonya juga, langsung di tempat di kliniknya Prof Niwa. Dan ini ke pasien-pasien juga langsung diadakan training oleh Prof Niwa. Nah, kalau kita bicara testimoni, Bapak Ibu, saya setiap hari minum rutin Niwana 2 saset untuk maintenance. Waktu dulu saya minum sampai 6. Sekarang sudah untuk maintenance 2 minimal 1 hari. Kalau usia saya sudah masuk 60 tahun. Tapi kalau ada masalah, itu harus minimal 3-9. Nah ini kami ketemu juga dengan Prof Niwa, waktu itu, ini saya dan istri saya, ini ada Dr. Andrew Ho, dari KK Indonesia, foundernya, bersama Prof Niwa di tahun 2008, ketemu di Osaka. Dan waktu itu beliau yang ngasih tahu saya untuk bagaimana cara minum Niwana yang benar dan sebagainya. Dan bertemu beliau habis main kasti, Bapak Ibu. Beliau ini waktu itu kita makan dinner bareng, kita tunggu sampai jam 8.30.09 malam, waktu itu dari mana Prof? Dari main kasti, katanya dari lapangan. Luar biasa beliau ini. Nah ini ada testimoni Bapak Ibu juga dari Dr. Andu Sofian, di Yogyakarta. Beliau waktu umur 74 tahun mengalami melanoma, yaitu kanker kulit Bapak Ibu. Yang dialami oleh beliau, kemudian diterapi dengan Niwana ini. Sesudah satu minggu dia observasi, foto-foto itu ada semua Bapak Ibu. Satu minggu, dua minggu, minggu ketiga, minggu keempat, sampai minggu kelima bersih sama sekali Bapak Ibu. Andeng-andengnya itu loh, tari lalatnya membesar, tiba-tiba membesar. Nah ini dia udah tahu, ini pasti tumor, pasti kanker ini. Jadi dia nggak makan obat, nggak dikemo, tapi dia pakai Niwana untuk pengobatannya, terapinya. Sampai hari ini beliau usainya mau 88 tahun Bapak Ibu, beliau sudah mengobati banyak sekali, dan masih praktek di Jogja, yaitu di Jalan Purwanggan. Masih ada di Jogja Bapak Ibu. Jadi umur 88 tahun masih nganter saya pakai kendaraannya dari rumahnya ke stasiun, waktu saya nengok beliau. Berkunjunglah ke rumah beliau. Dia nganterin, 88 tahun masih nyetir Bapak Ibu. Banyak ada saya tanya, Bapak masih dapat SIM? Ya, masih bisa, saya lulus ujian di polisi katanya. Jadi main tenis masih bisa, bola masih kelihatan, orang juga kelihatan. Jadi nggak takut tertabrak gitu ya. Bola aja masih kelihatan Bapak Ibu, masa orang nggak kelihatan katanya. Nah, jadi ini luar biasa. Organ-organ tubuhnya semua masih berfungsi normal semua. Baik. Kemudian, nah ini dokter Andu juga, belanja sangat banyak nih, Wana waktu itu saya ke rumahnya beliau. Nah, ini waktu saya berkunjung ke rumah beliau di Jogja. Ini istrinya Bovisya. Beliau usianya 5 tahun lebih muda, 83 tahun. Jadi dokter Andu di Jogja, menangani pasien-pasien di sana juga. Kemudian penyakit-penyakit lain Bapak Ibu, leukemia dan sebagainya sudah sangat banyak dibantu juga, perbaikan untuk CA-CA. Ini masalah-masalah yang berat-berat Bapak Ibu. Ini dia. Kolesterol tinggi, gangguan liver itu semua juga masalah yang bisa terbantu. Ini kalau kita mau dengarkan, ada beberapa video. Pak Jarod, masih ada waktu nggak Pak Jarod untuk waktunya? Ya, silakan. Saya akan putarkan beberapa video dari para penyintas yang CA maupun punya masalah. Ada yang bisa nanti Bapak Ibu dengar ya. Ini 2015, defonis kanker kelenjar geta bening. Kemudian sembuh dengan niwana, salah satu yang paling topnya. Lalu ada raw meal dan super green food. Kemudian testimoni Pak Julius, nanti juga akan saya putarkan videonya. Ini juga langsung serangan jantung Bapak Ibu. 2015 kena sumbatan pembuluh darah di jantungnya. Karena ini beliau ini merokok. Merokok dan juga banyak makan gorengan-gorengan Bapak Ibu. Sembuh total dengan produk niwana SOD dalam waktu 2-3 bulan saja. Tanpa pasang ring. Bersih total. Kemudian ini yang luar biasa, keajaiban hidup normal kembali, yaitu testimon daripada Dini Yulianti ya. Usia 40, hampir 40 tahun lah, 30 tahun lebih, hampir 40. Februari yang lalu, Bapak Ibu tahun 2023 kena kecelakaan tragis sampai harus operasi tempurung otaknya. Bapak Ibu lihat di sini foto-fotonya. Itu saya sampai ngeri waktu itu, Bapak Ibu terlihatin. Saya nggak tahu ini Dini masih bisa hidup nggak ya. Waktu kita lengok ke rumah sakit, tapi luar biasa perjuangannya dan kesembuhannya dibantu dengan produk-produk ini cepat sekali, Bapak Ibu. Operasi tempurung otak, operasi tulang, bahunya patah karena akan ditabrak, Bapak Ibu. Lalu sempat koma beberapa hari, lupa ingatan, sampai kakinya pun lumpuh. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, luar biasa 2 bulan, 2 bulan lebih lah, pulih dengan kombinasi produk niwana, super green food, dan BMC. Kita lihat kesaksian-kesaksian mereka, Bapak Ibu. Ini yang, Ieri yang kanker geta bening. Halo, saya Ieri Belandi dari Surabaya. Waktu Oktober 2015, saya difonis kanker geta bening, lymphoma non-hot skin, stadium 2B, tipenya B-cell. Nah, itu setelah itu saya melakukan rangkaian kemoterapi, karena pengobatan kanker geta bening hanya bisa lewat kemoterapi. Jadi, saya kemonya di Surabaya, terus karena di Surabaya itu tidak bisa bersih, jadi kanker di dada saya ini sebesar telapak tangan manusia ini, itu bahasa ya, segini, tetap paling masih ada separoh. Jadi, akhirnya saya pindah ke Singapur, dan di Singapur itu disuruh kemoterapi di sana, 6 siklus, 1 siklusnya sekitar 150 juta rupiah, belum akomodasi ya, jadi habisnya di Singapur 1 miliar lebih. September 2016 selesai, Oktobernya saya scan, dinyatakan bersih. Nah, Maret 2017 atau April awal 2017, saya scan lagi, kontrol, ternyata muncul lagi kansernya di sini, dan akhirnya sama dokter, daripada kemoterapi, menghancurkan seluruh tubuh, sel-sel bagus pun dihaya rusak semua, akhirnya saya disuruh radioterapi, sinar. Nah, di sini gosong, hitam, kemudian kena bagian paru atau jantung, paru dan jantung, kena 1 sentian. Jadi, 10-20 tahun ke depan, katanya dokter, organ saya akan mengalami penurunan, lebih tua 20 tahun dari biasanya, dari manusia. Jadi, anggapnya waktu saya mungkin umur 40 tahun, organ saya mungkin sudah kayak seperti berumur 60 tahun. Terus, akhirnya, kansernya, setelah radioterapi, disken, apa, disken lagi, ternyata muncul lagi di tempat lain. Akhirnya saya melakukan, saya konsultasi sama ketua hiasan kanker saya, dan saya di, kebetulan dikenalkan sama teman saya, Ibu Vaging sama Shirley Ayubijaya, suplemen sereal vitayang romil. Ternyata vitayang romil ini adalah terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Saya tanya ketua hiasan kanker saya, memang dari penelitian, kita harus jaga makan. Jaga makannya dengan apa? Konsumsi sayur, buah yang banyak. Terus, yang penting itu organik. Nah, akhirnya saya konsumsi vitayang romil ini. Dan ternyata dari vitayang romil ini, saya melakukan periksa darah, hasil tes darah saya di periksa, di email ke dokter saya di Singapura, dan dokter saya kaget, ternyata yang mau gelobin saya yang sebelumnya cuma 11,8, kalau nggak salah waktu itu, naik jadi 13,2. Terus, leukosid saya dari 3.100, yang optimalnya itu 4.200, naik jadi 4.300 sekian. Kaget, padahal dokter saya tidak kasih suntikan atau suplemen yang untuk booster anggapannya darah saya ini supaya jadi lebih bagus lagi. Nah, akhirnya saya terus mempelajari lagi, apalagi yang saya bisa konsumsi, ternyata ada niwano SOD, yang menaikkan antioksidan tubuh alami kita, sama bisa untuk regenerasi sel. Jadi, yang kena kemoterapi ini sel-selnya, yang sebelumnya rusak, sangat bagus, ini niwana ini untuk regenerasi ulang selnya kita, jadi sel baiknya kita jadi muncul lagi. Dan saya tambahkan lagi super green food juga, kenapa? Karena kandungannya ada P-PARSE, juga untuk nutrisi sel. P-PARSE-nya untuk anti-kanker. Saya mau cerita sedikit, kenapa kok saya memilih herbal? Karena saya memilih herbal, saya juga melihat teman-teman saya yang lain, angkatan saya waktu kemoterapi itu ada belasan orang, dan yang tersisa sampai sekarang itu hanya 2 orang. Saya sendiri sama 1 koko-koko orang malam. Saya masih WA sama dia, nanya kabarnya bagaimana? Sehat? Jadi, saya melihat kemoterapi ini tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Jadi, itulah kenapa saya beralih ke herbal, dan ternyata Tuhan memberikan saya kesembuhan, dan saya bisa memberikan testimoni kepada teman-teman sekian. yang sekalian yang melihat video ini, semoga bisa di-sharingkan ke keluarganya atau teman-temannya yang butuh informasi ini. Saya Yeri Bulandi, salam sehat luar biasa. Ini Pak Julius. Saya Julius Kurnia, usia 61 tahun. Saya mengalami serangan jantung pada tanggal 23 Februari 2015. Seharusnya saya dimasukkan ke dalam rumah sakit, tetapi saya tidak. Sebaliknya, saya menggunakan enzim liwana SOD. Selama bulan pertama, itu saya menggunakan 9 saset per hari. Pada bulan kedua, saya mengalami kemajuan yang baik. Dan itu pun dibuktikan dengan pemeriksaan nuklil di rumah sakit, asal sadiki. Dan hasilnya baik. Sekarang saya masih menggunakan liwana SOD. Dan saya merasakan kemajuan yang baik. Terima kasih. Ini yang Dini Yulianti, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yulianti, usia 41 tahun, asal Bandung. Saya di sini akan sharing mengenai produk KK Indonesia. Pada tanggal 20, saya mengalami kecelakaan. Kepala dioperasi 2 kali, tempurung dipindahkan ke atas. Dan operasi kedua, tempurung dipindahkan ke semula. Dan bahwa operasi 2 kali, karena patah, saya mengalami koma selama 1 minggu, dan hilang ingatan selama 1 bulan. Tidak kenal suami dan anak, setelah siuman, sadar, Alhamdulillah, Dini direkomendasikan sama Pak Yos dan Bu Cuping untuk minum niwana SOD, SKF, dan pakai BMC. Setelah minum produk KK, Alhamdulillah, ingatan Dini mulai kembali, dan perkembangan kaki Dini dari lumpuh mulai bisa digerakkan, sampai dokter sangat kaget karena perkembangan Dini cepat sekali. Biasanya kasus KK Dini itu setahun sampai dua tahun, ini Dini cuma dua bulan. Punuk ini telah membantu saya pulih lebih cepat, dan secara efektif mengurangi rasa sakit yang saya alami setelah operasi. Proses pemulihan setelah operasi seringkali diiringi dengan stres dan kecemasan. Namun, dengan konsumsi produk KK Indonesia sangat membantu perkembangan sehingga Dini menjadi cepat sembuh. Siapapun yang mengalami seperti saya, konsumsilah produk KK Indonesia. Terima kasih KK Indonesia. Ya, itu adalah testimoni Bapak Ibu. Kita kembali lagi beberapa slide lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Pak Jarot, terima kasih waktunya dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua sharing saya malam ini dan inilah antioksidan alami yang saya sudah pakai dan saya rekomendasikan buat teman-teman juga bisa menikmati, merasakan manfaatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joss. Ada langsung saya bacakan pertanyaan yang ada. Saya udah dibawa dari atas aja. Aman nggak buat survivor kanker? Justru tadi ya dijelasin, disesankan ya. Justru untuk pengobatan atau membantu. Mencegah. Bapak Ibu, sangat aman. Bahkan bukan hanya itu, tapi bisa mencegah. Karena kalau CA itu sudah hilang pun, bisa muncul lagi. Tadi Ieri sudah sampaikan itu. Ieri sudah dinyatakan bersih. setahun, dua tahun kemudian muncul lagi di tempat lain. Jadi Bapak Ibu, ini sangat bantu untuk mencegah muncul lagi berikutnya. Iya. Aman motor rambung, Pak? Yes. Aman, Pak. Tidak ada masalah. Iya. Jadi ini tidak ada masalah. Tinggal ngatur makannya aja. Kalau GERD ya, kalau kita GERD, misalnya ada masalah-masalah GERD, justru bisa membantu perbaikannya. Asal diatur untuk makannya. Jangan terlalu banyak makannya gitu ya. Apapun kalau masalah lambung, kalau GERD itu kan harus dibagi, diatur makannya. Sama, nanti atur untuk mengatur niwananya pun diatur di makanannya bertahap begitu. Tidak boleh terlalu banyak begitu. Minumnya bisa dibagi-bagi begitu, Bapak Ibu. Jadi, ini berikutnya, dalamnya seperti ini. Nah ini saya baca, tidak ada kandungan gula atau karbohidrat. Berarti buat orang diabetes juga bagus ya. Iya, sangat Pak. Ini buat pankreasnya. Iya, karena saya sekarang mulai, baru mulai konsumsi nih. Sehari satu aja deh, hemat. Ini kemarin bener tuh, saya coba dilarutkan, malah kayak di gelasnya, kayak ada bekas-bekas yang tidak larut, tapi sekarang saya potong aja ujungnya, terus saya... Terus dikunyah-kunyah, terus baru diminum nih, Pak ya. Betul, Pak. Jadi ini serbuknya, dimasukin. Iya. Nah itu waktu masukin juga, Pak Jarot itu usahakan, ini si sasetnya, saset ini Pak Jarot, setelah dipotong tuh, diketrik-ketrik dulu, Pak, supaya dia nggak nempel di dalam kemasannya. Jadi, nah, kayak gitu, betul. Ditepuk-tepuknya, supaya dia putuh 3 gramnya semua, pindah ke dalam mulut kita. Karena kadang suka nempelnya, bukan di, apa, tapi di kemasannya ini, gitu. Nah ini. Satu bungkus isinya 30. Iya, betul. Satu kotak isinya 30 saset, ya. Satu saset 3 gram. 3 gram ini yang sudah dipas ukurannya untuk kita semua pakai untuk perbaikan, ya. Jadi pagi hari, perut kosong pun sama malam, tadi kan saya jam 6 sore itu makan yang terakhir. Maka 2 jam setelah makan, ya. Saya jam 6 sore makan terakhir. Nah, kalau malam 2 jam setelah makan, kalau pagi perut kosong, buat asam lambung, mah, gert, aman ya, Pak, ya? Aman. Aman, Pak. Karena rasanya emang nggak ada rasa asamnya sih. Rasanya rasa kayak... Iya. Kayak teh. Kayak beras mentah, kayak... Betul. Ada yang bilang kayak teh, ada yang bilang kayak beras, beras, apa rasanya beda-beda, Pak. Ada yang kayak rasa dijen, macam-macam, Pak. Tapi memang itu isinya, Pak. Dijen, iya, betul-betul. Oke. Harga nanti terakhir. Apakah termasuk untuk menurunkan kolesterol atau lebih banyak ke antioksidannya? Antioksidannya. Justru gini, bukan untuk mengatasi kolesterol, tapi dia dengan antioksidan itu, memperbaiki si pembulu darah, memperbaiki liver. Kan yang memproduksi kolesterol itu liver, Bapak-Ibu. Jadi, kalau liver kita sehat, produksi akan normal. Kadang-kadang kalau masalah liver, ada masalah fatty liver, kolesterol kita naik. Nah, ini sangat membantu perbaikan di liver. Organ liver kita terganggu karena ladikal bebas tadi, Bapak-Ibu. Ya, jadi kolesterol pun akan membantu. Tapi dia tidak langsung. Tapi dia dari livernya. Gitu, Bapak-Ibu. Boleh. Teman-teman, kalau masalah kolesterol, saya sarankan yang omega-3. Itu langsung. Ya, karena omega-3-nya ini ada EPA dan DHA. Menariknya apa? Ini gel-nya kan 500 miligram. Jadi kecil ya, bukan gede. Banyak orang, fish oil atau omega-3 kan gede. Kalau ini susah. Nah, ini 500 miligram. Jadi lebih kecil. Tapi, EPA dan DHA-nya itu totalnya 350 miligram. Jadi kalau dibanding yang lain, minyak ikannya 1000 gram, EPA, DHA-nya juga 350, ini per 500 gram di dalamnya EPA, DHA-nya sama. Jadi, katakan 70% EPA dan DHA-nya. Tertinggi di jenis kelasnya. Tadi yang niwana ini, saya selalu bilangnya nirwana, ternyata nggak pakai R. Niwana ini, tadi dijelaskan Pak Joss, itu liposomal. Kalau sering dengar pelajaran Pak Wawur Unto, Dr. Genti, selalu menyarankan suplemen-suplemen yang liposomal. Larut dalam minyak. Sehingga penyerapannya tinggi. Pertanyaan lagi, apakah niwana ini termasuk untuk bisa batu ginjal? Atau yang lain kalau batu ginjal? Betul. Bisa, Pak. Ini untuk masalah ginjal. Jadi, untuk masalah-masalah ginjal, batu ginjal itu kan adanya karena mineral. Terjadinya batu ginjal. Sedangkan niwana bekerja untuk perbaikan kepada organ ginjalnya yang tergantung karena radikal bebas. Nah, kalau si batunya sendiri, Bapak-Ibu, nanti dia akan lama-lama dengan perbaikan si organ ginjal, akan keluar sendiri, Bapak-Ibu. Lepas, ya. Kemudian si batu ginjal pun diatasi juga supaya jangan nambah. Ganti air minum. Air minumnya jangan pakai air mineral yang terlalu tinggi. Harus yang RO atau yang destilasi. Itu saran kita. Kalau selalu yang masalah pasien-pasien batu ginjal, kita sarankan air minumnya diganti. Jangan yang terlalu tinggi mineral. Lalu perbaikan organ ginjalnya sendiri dengan niwana ini, Bapak-Ibu. Yang cuci darah juga sama, Bapak-Ibu. Sudah bisa terbantu juga dengan ini. Cuma kalau untuk masalah ginjal, harus cek dulu kadar ininya. Kaliumnya berapa. Kalium, ureum. Kita harus cek dulu kalium dan ureumnya, baru kita tentukan dosisnya. Kalau kreatinin, kita sampai nangani yang sudah 12. Kreatinin ini juga pada, Bapak-Ibu, sudah digotong ya. Cepat sekali turunnya. Untuk perbaikan kreatinin. Dan sebagainya untuk masalah-masalah ginjal. Tapi asal pas, kita harus cek kadar ureum dan kaliumnya dulu. Begitu, Pak. Malam, Pak. Setiap suplemen tentu ada mengandung kimia. Apakah nirwana ini bisa membersihkan kimia atau logam berat yang ada di tubuh? Nah, kalau logam berat, Bapak-Ibu, itu bagiannya super green food. Nah, itu sudah jelas. Itu untuk mengatasi logam berat. Nah, kalau untuk toksin-toksin, nah, ini yang Pak Jarod kasih lihat itu, super green food. Yang tadi diminum juga oleh Dini ya. Jadi itu, super green food ini untuk detoks logam berat, Bapak-Ibu. Kalau nirwana, dia membersihkan radikal bebas. Super green food ini isinya kombinasi spirulina dan chlorella. Betul. Ya, biasanya tempat lain hanya spirulina tok saja. Tapi ini dua. Spirulina, ganggang hijau, chlorella, ganggang biru. Chlorella, ganggang hijau, spirulina, ganggang biru, Pak. Ya, spirulina yang ganggang biru ya. Chlorella, ganggang hijau. Jadi biasanya teman-teman terpisah. Chlorella sendiri, spirulina sendiri. Kalau ini two in one. Di Taiwan, dikembangkannya, dan itu sudah ditanpa bahan kimia sama. Sebetul-betul 1% alami. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, nanti terakhir soal beli di mana dan harga. Apakah nirwana untuk orang CE yang lagi kemo? Yang lagi kemo atau nunggu selesai kemo, Pak? Yang lagi kemo juga nggak apa-apa, Pak. Jadi yang lagi kemo, iya, begitu banyak sekali radikal bebasnya. Jadi yang pasca kemo maupun sedang kemo, dikasih juga nggak apa-apa. Kita sering kok banyak kasihan yang seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi mengurangi efek kemo-nya justru. Setelah dikemo, dia akan mengurangi efek negatif daripada kemo. Ataupun setelah pasca-nya akan diperbanyak lagi. Dengan nirwana itu akan dibantu supaya jangan muncul lagi masalah-masalah berikutnya dan efeknya itu jangan berkelanjutan. Iya. Berarti ini yang disampaikan di kesaksian video pertama, itu menjawab pertanyaan Ibu Tris yang bertanya, apakah untuk nitrisi pengganti sel yang rusak akibat kemo? Justru tadi itu yang dijelasin, ya? Iya, betul. Pak, izin tanya paketnya apa saja untuk penyintas kanker yang tadi disampaikan Koko Gery. Ya, nanti harga terakhir. Tapi kalau untuk penyintas kanker, sarannya kombinasi apa saja, Pak? Ini kan ada niwana, ada omega-3, ada raw meal. Tadi omega-3 kalau Pak Gery nggak nyebut ya, sama super green food. Jadi tiga macam, Pak. Kalau untuk CA, untuk CA, baik penyintas maupun yang sedang ada CA-nya, itu tiga macam. Yang pasti harus etniwana SOD, super green food, dan raw meal. Ya, ini niwana. Untuk radikal bebasnya. Lalu ini raw meal. Ya, untuk detox dan nutrisinya. Ini super green food-nya. Ya, ini untuk regenerasi sel-selnya, Pak. Ini 15 vitamin, 12 mineral di situ. Super green food, bentuknya butir-butir hijau, ya, karena ini bungkusnya seperti ini. Kalau dari keluar dari bungkus, jadinya botol, ini botol yang besar, yang 600 butir. Kalau sehari 10, bisa 2 bulan. Ya, ini mungkin yang paling ekonomis dari dua yang lain. Lalu yang ini adalah romil, bentuknya saset juga. Nah, kalau ini kayaknya dicampur di, saya sih minumnya dicampur di air ya, bener ya. Betul, Pak. Itu langsung pakai air. Di-check juga boleh, Pak. Di-check. Kalau dimulet, dimulet jadi kental. Nggak, di-check, betul. Ini dicampur dikocok atau diaduk. Nah, baru yang ini tadi, yang minumnya, cemplungin ke mulut aja, terus di-closure, di-closure minumnya. Air hangat, bagus. Jadi untuk kanker, tiga ini, Pak, ya? Betul, untuk CA itu tiga macam itu. Sangat efektif. Saya sudah siapin, karena saya walaupun nggak kanker, saya di-arbet, tapi mau supaya sudah sembuh dari diabetes, lepas obat jangan kambuh lagi. Betul. Kalau saya paling nggak setahun, mudah-mudahan makin bagus. Ya, oke. Bagaimana untuk orang sembelit? Oke. Kalau sembelit itu super green food, Pak, sama romil. Untuk sembelit. Bukan aman lagi. Untuk mengatasi sembelit. Tentunya itu ya, probiotik. Betul, Pak. Ya, teman-teman belajar Jesus Pro, kefir, nah, tambahkan dua ini. Kalau misalnya mau sembelit. Bisa nggak buat autoimun? Atau autoimun paketnya apa lagi? Atau sama dengan kanker? Autoimun itu penyebabnya adalah radikal bebas, Bapak Ibu. Jadi, otomatis inilah anti-radikal bebasnya. Ya, autoimun. Berbagai autoimun. Jadi, seperti penyakit kulit, ya, autoimun yang psoriasis, kemudian lukus, tiroid, gitu ya. Penyakit autoimun yang lain, masalah yang apapun. Autoimun, biangkeroknya adalah radikal bebas. Jadi, kita harus pakai anti-radikal bebas. Yaitu niwana. Ya, ada yang nanya, Pak, rasanya kayak apa? Ya, kalau menurut saya, tadi kayak-kayak beras, kayak wijen. Tapi kalau soal rasa, kayaknya laki-laki tuh nggak tahu rasa, ya. Wanita lebih tahu rasa. Tapi tak cium-cium gini, ya, baunya bau beras atau wijen. Oke. Ini ada pertanyaan buat, Pak, apakah kefir yang sudah jadi dan sudah masuk umur simpan kulkas 4 minggu, masih bisa, mau 6 bulan pun nggak masalah, ya. Kalau masalah kefir. Saya menderita kanker getah bening jantung, apakah aman? Ya, kefirnya bersifat asem, ya, satu hari maksimum 100 mili saja kalau bicara kefir. Tapi kalau bicara yang dibahas hari ini suplemennya, aman. Ya, kanker getah bening, justru tadi yang, Pak, Gary, kesaksian tadi, itu dia kanker getah bening, suplementasinya pakai tiga macam ini ya, yang saya bilang, saya juga, saya sendiri konsumsi ya. Ya, betul, Pak. Belakangan ini juga muntah setiap kali mau makan. Kefir belum saya minum, ya, kalau kefirnya nggak apa-apa ditunda. Kefir itu probiotik, ya, kalau mau 100 mili sehari juga cukup. Kalau misalnya nggak mau muntah, nggak enak, kecut, bisa disampur jus buah. Kalau orang kanker kan disarankan makan jus buah. Nah, jus buah itu pro-prebiotik, sedangkan kefir itu pro-biotik. Pro dan pre boleh digabung. Jadi misalnya kefirnya dicampur jus buah itu boleh, ya. Oke, buat orang sarapan yang kena GERD sebagai pengganti oat. Kalau sarang saya sih raw meal. Saya juga diabetes, saya telur dua plus raw meal ini karbonya cuma lima gram. Per sasetnya karbonya lima gram. Buat orang diabetes bagus banget, ya. Kalau saya ya, karena sehari saya satu ini, ini saya sehari tiga kali, tiga butir, tiga butir, tiga butir, berarti satu botol bisa dua bulan. Lalu, kan saya, saya bukan kanker ya, menjaga kesehatan. Maka, kalau paginya raw meal, ininya pagi siang, sore, malam, lalu malamnya kayak tadi barusan saya jam 8, saya ini satu. Ini buat saya ya, terutama saya orang mantan atau penyintas diabetes. Suami saya konsumsi udah 36 tahun. Wah, yang saya tanyakan sehari konsumsi berapa? Suami saya konsumsi sehari berapa? Nah, tadi itu ya, kalau super green food-nya, kan disarankan sehari 10 sampai 20. Kalau saya cuma 3, 3, 3, 3, kadang 3, 4, 3 sehari 10. Kalau yang tadi ini raw meal, kalau saya sih sehari sih satu kali. Baru yang nirwana ini tergantung ya, kalau untuk tadi sakit, habis kemos, segala macam, kan disarankan sehari 2, bahkan 3 kali. Bahkan 3 kali itu bisa 2, 2, 2. Tapi kalau saya menjaga kesehatan, sehari cuma 1 kali. Itu Dini waktu pemulihannya 6, 222 itu Pak. Itu Dini yang operasi tempurung otak itu, dia minumnya 6 sehari. Cepat sekali. 222. Sedang habis perutnya sakit ya, kayak orang habis kemo, Pak Gedi tadi juga 222 ya. Ya, betul. Bahkan kalau yang kayak Pak Julius tadi 9, itu yang serangan jantung Pak. Jadi kalau yang ada serangan stroke, maupun serangan jantung, itu dibagi 9 itu per 2 jam. Jadi setiap 2 jam minum 1, setiap 2 jam minum 1. Ya, ini dari Bukusuma dan Bu Heni pertanyaan yang sama, terbuat dari apa? Maka dua-duanya jawabannya adalah semuanya full herbal. Full herbal, 100% dan bahkan dengan teknologinya yang proses dingin tanpa pemanasan sama sekali karena memang enzim itu 40-50 derajat saja sudah rusak. Kalau nanti, tadi sebenarnya kalau ikut dari awal kayaknya sempat dijelak walaupun sekilas ya mengenai bahannya atau nanti atau nanti kalau Pak Joss ada materinya yang berupa bahan sebentar. Boleh dikeluarkan, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Yang slide yang ada bahannya ya. Nah, saya lihat. Saya lihat dulu. Saya sih ada, saya sudah, saya kan konsumsi. Sebelum saya konsumsi, emang saya lihatin produk knowledge-nya 100% health well, bahkan full proses. Jadi, diproses dalam keadaan dingin. Ini untuk bahan-bahannya. ini, Pak. Untuk bahannya ini, Bu. Jadi, ini dari bahan-bahannya. 100% dari bahan alami ada kedelai, biji wijen, gandum, hatomogi, kulit beras, teh hijau, jeruk yuzu, dan jamur koji. Tapi ini semua diambil antioksidannya saja, Bapak Ibu. Jadi, tidak diambil unsur-unsur lainnya. Sudah diputus mata rantainya semua. Diambil sarinya ya? Diambil hanya antioksidannya? Hanya antioksidannya saja. Oke. Itu dari bahannya. Kalau mirwana. Kalau yang, itu, Pak. Yang romil ada? Romil slide-nya saya harus kasih lihat dulu yang lain, Pak. Romil kita akan bahas sebenarnya di next, ya. Oke. Ini dulu ya, teman-teman. Ya. Untuk niwana. Karena memang hari ini kita bicara antioksidan niwana. Oke. Pertanyaan berikutnya. 48 macam, Pak. Kalau romil itu 48 macam, sayuran, biji-bijian, buah-buahan, organik semua. Ada. 48 macam. yang kita yang romil ini, ya kalau dari gambarnya saja, lengkap sekali, tapi di sini ada daftarnya. Daftarnya 48 sayur dan buah-buahan yang kayak antioksidan. Dan 6 warna, Pak. Ada 6 warna di situ sayur-sayurannya. Ada yang warna hijau, putih, hitam, merah, kuning, orange, semua sudah ada. Harus warna-warni. Dan teman-teman disebut romil. Raw artinya mentah, ya. Jadi kayak salat. Kayak lalaban, kayak salat. Tidak dipanasi sama sekali, ya. Full herbal 100% full herbal. Pak, apakah bisa konsul pemakaian nirwana? Bisa. Hubungin siapa? Saya bisa. Pak Jos bisa. Bisa, ya. Untuk kanker panyudara, stadium 2, tanpa kemo dan operasi, paketan apa? Sama ya, kanker yang tadi dijelasin, putih. Nihwana, romil, SGF. Sama SGF. Ya. Nanti bisa. Oke. Apakah ada konsultasi dokter atau kantor? Kantornya ada di 45 kota. 44 atau 45 kota, ya, Pak Jos, ya? 43, Pak. 43 kota. Pak, jadi cukup menyebar di Indonesia. Nanti kalau... Sampai Papua. Besok di WA Group, saya post link. Link-nya. Nah, kalau link itu dicek-klik, nanti akan kelihatan ada di kota di mana saja. Nah, untuk datang ke kantornya sebagai member, nanti daftar member. Jadi nanti besok di WA Group, ya, sambil post rekaman ini, saya akan post link-nya. Nah, link-nya sendiri, kalau misalnya nanti, katakanlah, Semarang link-nya ini. Yang tidak ada, bisa klik link saya yang nasional. Yang nasional itu link-nya dicek-klik, nanti juga akan ada info-info kantornya di mana saja. Ya, jadi ada web-nya, kantornya terdekat di mana, nanti kalau sudah sebagai member, akan dilayani di kantor tersebut. Ya. Nanti mungkin dijelaskan terakhir sama Pak Joss, ya. Oke, tadi ini pertanyaan terakhir harga, ya. Bapak harus minum seterusnya, apakah harus minum seterusnya, atau setelah misalnya sebulan, dua bulan sembuh, berhenti? Jadi gini, Bapak-Ibu, kalau untuk penyembuhan, ya itu saran saya, akan muncul hasil signifikan itu di 12 minggu. Tadi dini aja 2 bulan, ya. 8 minggu sembuh. Itu biasanya kita ambil patokan 3 bulan, 12 minggu. Nah, itu untuk yang minimal segitu. Setelah itu, nanti kalau sudah signifikan perubahannya, bisa dikurangi jumlahnya. Ya, sampai untuk maintenance, itu cukup kalau di atas 40 tahun, 2 sehari. Jadi, kalau untuk pengobatan terapetik itu, minimal 3 sampai 9, tapi itu dalam jangka waktu 12 minggu. Saya sedang menangani yang kasus kanker prostat, Bapak-Ibu. Kanker prostat dia juga saya ambil patokannya selalu per 3 bulan, dan selalu signifikan setiap 3 bulan, turun lagi, turun lagi, turun lagi, sampai mendekati normal sekarang. Ya. Dari PSA-nya yang sangat tinggi. Ya, jadi ini memang harus per 3 minggu. Untuk pakai hanya dengan niwana saja. Ya, untuk ini ada yang bertanya ulang. Ya, kita hari ini menjelaskan niwana. Jadi, untuk batu ginjal, ya, niwana. Nirwana. Baru yang kanker tadi, ada tambahan, karena ada yang ngesaksan kanker, raw meal, dan super green food. Ya, tapi yang diterangkan hari ini adalah niwana, termasuk untuk ginjal. Ya, tadi mungkin waktu ini, jadi dia bertanya ulang, hanya negesin saja. Pak, saya mau tanya kedua kaki saya ke bus, dan sekarang mulai ke tangan, kadang ke wajah. Ya, kalau dari saya sih ya, sebelum Pak Jos, banyak sekali anggota PHS dengan olah nafas saja sembuh. Sebenarnya ke bus itu enteng banget ya. Anda selalu rajin olah nafas sehari 3 kali. Pagi, ikut praktek bersama, nanti jam 9 atau jam 3 sore, malam sebelum tidur. Itu kalau mau nyoba itu dulu ya, gratis, nggak pakai obat, nggak pakai suplemen, nggak pakai ke dokter, coba aja 3 minggu dulu. Itu dari saya loh ya, kalau Anda mau gratis. Tapi kalau Pak Jos mungkin menyarankan untuk orang kebas-kebas, Pak, suplemennya apa? Bapak Ibu kebas-kebas itu bukan macam-macam penyebabnya. Salah satunya otomatis juga dari peredaran darah. Aliran darah itu ada yang menyumbat, bisa kita bantu dengan antioksidan, yaitu niwana. Lalu suplementasi dengan super green food, yaitu dengan vitamin B kompleknya. Otomatis kepada masalah vitamin sarafnya. Jadi kita perbaiki aliran darahnya, kita perbaiki juga nutrisi sarafnya, yaitu dengan niwana dan super green food. Begitu Pak Jarot. Ya, ini pertanyaan ulang lagi, kayak nggak tahu login terlambat atau gimana, tapi diulangi sekali lagi ya. Untuk yang kanker, tadi itu ada 3. Berarti nirwana, nirwana, niwana ini, tadi kalau pakai Pak Geri itu, atau Pak Jus juga katakan, sehari 3 kali. Jadi pagi 2, siang 2, malam 2, untuk pas saat pengobatan. Super green foodnya juga sehari 3 kali. Baru romilnya bisa pagi atau malam. Ya, itu untuk nirwana. Nah, kalau nanti udah kankernya udah bersih, kata kayak saya nih, saya diabetes udah A1C-nya 5,8. Saya lebih rendah dosisnya. Saya hanya ini 1 kali pagi. Nirwana saya 1 kali malam. Lalu super green foodnya, saya tetap sehari 3 kali. 3 butir, 3 butir, 3 butir. Ini bisa juga sampai 6 butir, 6 butir, 6 butir. Itu nanti semuanya ada di waktu terima. Ini ada keterangan dosis di labelnya juga. Atau paling nggak, kalau yang di Bandung, nanti kita Sabtu ada temudarat, bisa konsultasi langsung. Tapi juga bisa konsultasi lewat Instagram, atau link ada konsultan medisnya ada. Berikutnya lagi, untuk patah tulang. Patah tulang produksi apa? Patah tulang lain, produknya bukan yang ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu, Marine Kalsium. Iya, betul. Jadi kita menggunakan kalsium dengan kolostrum, susu kolostrum. Dengan kekelai force dan sebagainya. Jadi bukan antioksidan. Kalau antioksidan ini, perbaikannya kepada organ-organ daleman tubuh kita dari radikal bebas, Bapak Ibu. Tetapi kalau yang patah tulang, biasanya kan itu tingkat stresnya tinggi, nyerinya juga tinggi. Nah itu dibantu dengan perbaikannya oleh niwana ini. Kalau niwana kemana-mana bisa. Untuk mencegah, jangan sampai terjadi badai sitokin, tadi peradangan dan sebagainya, Bapak Ibu, inflamasi. Itu aja. Jadi memang tidak langsung berhubungan dengan patah tulangnya, tetapi ini membantu untuk masalah terjadinya inflamasi akibat stres tinggi dan hal-hal lainnya. Begitu, Pak. Oke, ya. Jadi yang patah tulang, mau lebih detailnya, boleh WA ke saya. Itu yang Masa disebut tadi, Marine Kalsium dan Kolostrum. Susu, bubuk, kolostrum. Kasih linknya sekaligus. Tinggal cek klik, udah langsung beli, udah langsung link ke produknya. Itu modulator. Sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tulangnya. Jadi itu yang tidak dibahas hari ini. Nanti silakan WA ke saya. Penderita fatty liver, yang mana? Kalau fatty liver. Fatty liver, niwana, dan raw meal. Niwana dan raw meal. Dosisnya sama. Ya, penggunaan dosisnya niwana sama raw meal kayak tadi ya, Pak. Betul. Kalau raw meal, kita bisa dua kali sehari. Kalau untuk niwananya bisa. Kalau untuk terapetik, minimal tiga kali. Tiga kali satu. Kalau berat sekali, tiga kali dua. Ya, ini ada pertamanya yang sama ya, berulang-ulang. Atau mungkin tadi waktu nulis belum dijawab. Ya, sekali lagi. Suplemen itu bisa diminum seumur hidup. Tapi ketika sudah sembuh, dosisnya berkurang. Ya, untuk menjaga kesehatan. Bahkan kalau misalnya Anda yakin banget, ya, makan lalabannya semua warna. Enam warna tiap hari pasti dimakan. Ya, nggak usah. Nggak perlu suplemen. Tapi saya ada yang sangat concern dengan kesehatan. Istri saya kalau belanja buah, itu semua warna dimasukin kolkas. Tapi kalau saya dites dengan jenis-jenis antioksidan yang ada, sekarang kita bisa ke rumah sakit, lalu cek antioksidan. Ternyata saya masih kurang. Sehingga saya masih butuh suplementasi. Cuma dosisnya, misalnya, ini diserankan dua. Ya, saya satu aja. Ini serangan tiga kali. Ya, saya sekali aja. Dan suplemen bukan obat. Obat merusak ginjal. Kalau suplemen, kayak kita makan buah, seumur hidup. Ya, nggak apa-apa seumur hidup. Ini kan bahannya buah. Buah mentah lagi. Nggak diproses. Kayak salad yang diproses secara dingin. Jadi sebenarnya, itu bukan obat. Ya, suplemen itu bisa dimakan seumur hidup. Tapi namanya suplemen tambahan. Nggak dimakan juga nggak mati. Nggak dimakan, tapi dimakan. Tambah sehat. Ya, jadi boleh. Cuma, kalau sudah sehat, kalau banyak-banyak dosisnya, ya mahal aja. Kalau banyak-banyak nggak apa-apa. Ya, mahal. Kurangin dosisnya, sehingga kita cukup. Ya, dan perbanyak makan langsung. Buah, sayur, segar. WA Group-nya, WA Group Apotek PHS dan WA Group Pola Hidup Sehat, itu di WA Group Pola Hidup Sehat pun saya post kok mengenai ini. Coba masuk WA Group, panjat ke atas. Kalau rajin baca, sudah pernah saya post 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, seminggu lalu. Jadi 3 produk ini, sudah saya pernah post, bahkan mulai dari 3 bulan lalu sebenarnya. Kalau Anda baca. Ya, mungkin. Tapi kalau kadang nggak dibaca, begitu Zoom baru ngeh. Ada. Jadi sebenarnya nggak perlu WA Group baru. Nanti WA Group-nya banyak banget. Cukup satu WA Group Pola Hidup Sehat, ada antioksidan, ada suplementasi, ada olah nafas, ada sistem imun, ada dokter, ada onkolog, ada senam pagi, ada Tai Chi. Cukup di satu WA Group. Nggak dibuat WA Group Tai Chi, WA Group Jigong, WA Group Body Stretching, WA Group. Nggak, nanti WA Group-nya sekarang aja udah hampir 200 WA Group di saya. Jadi semuanya di satu WA Group. Oke, ini karena dari segi waktu, Pak, pertanyaan yang lain, kita ini langsung di akhirnya soal harga dan beli. Saya jawab tertulis ya, Pak Joss akan menyelangkan harga dan cara beli. Saya jawab tertulis yang ada pertanyaan. Oke, baik kalau gitu. Ini kalian tanya, Pak, kalau beli online, apakah ada yang palsu? Beli online-nya di link yang itu, KKDID itu, yang pasti resmi. Yang lain saya, walahualam, nggak ngerti, Pak. Apotek PHS, ya. Apotek PHS, itu yang udah pasti KKD.id, Apotek PHS, Pola Hidup Sehat. Itu yang sudah 100% pasti aman. Itu aja, Pak. Saya sekarang bagikan harga ya, Pak. Ya. Oke, Bapak-Ibu. Ini dia. Nah, harga produk, kita bahas niwana. Untuk niwana, harga satu dusnya itu, satu dus itu isinya 30 saset ya, masing-masingnya 3 gram. Satu dus itu harganya Rp1.150.000, Bapak-Ibu. Isinya 30 saset. Tapi kalau mau lebih hemat lagi, Bapak-Ibu, bisa mengambil yang paket hemat tiga dus. Tiga dus itu, 2,7. Harusnya kalau kali tiga kan Rp3.450.000, kan? Ini ada diskon, lumayan Rp750.000, yaitu Rp2.7 juta, hanya dapat tiga box. Artinya dapat 90 saset. Jadi, Bapak-Ibu, kalau konsumsi tiga kali satu sehari untuk satu bulan, ya, Rp2.7.000. Nah, kemudian Bapak-Ibu, tadi ada yang nanyakan juga raw meal maupun super green food, kita punya paket juga, Bapak-Ibu, yaitu ini dia. Ya, untuk raw meal, itu dapat tiga box raw meal dan dua botol super green food yang 150 tablet harganya Rp2.150.000. Sudah. Nah, jadi nanti Bapak-Ibu, kalau sudah ambil paket ini, bisa ambil paket yang ini mana tadi, yang tiga box, 2,7. Ya kan? Itu kalau sudah ambil paket yang Rp2.150.000 ini, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu akan mendapat kartu diskon dari KK Indonesia sebagai member KIK, dapat aplikasi Android, dan juga personal web Apotik PHS. Nah, ini Apotik PHS-nya Pak Jarot ini. Jadi, bisa ngelink langsung ke Apotik PHS-nya Pak Jarot menjadi mitra ataupun branding bareng-bareng dengan Pak Jarot. Rp2.150, dapat tiga box vitayang raw meal dan dua botol super green food 150 tablet. Nah, ini dia. Nanti Bapak-Ibu tinggal ngambil niwananya terpisah, itu nanti bisa dapat diskon kalau sudah menjadi member KK. Oke? Kira-kira begitu, Bapak-Ibu. Simpelnya, untuk niwana harganya ini Rp1.150,000 per box. Niwana SOD paket hemat Rp2.7,000 3 box. Oke. Kemudian, kalau mau yang raw meal sama SGF, ini ada paketnya Rp2.150,000. Demikian. Silahkan di screenshot saja. Sudah cukup jelas mungkin, teman-teman semua. kalau yang 3 macam pak, untuk yang CA, 3 macam bisa raw meal, SGF, dengan niwana. Ada pak, baru muncul kemarin per 1 Oktober. Itu harganya udah pak, Rp2.150,000.000 dapat 3 macam. Ada. Nah, jadi Bapak-Ibu beruntung karena acaranya pas di Oktober. Ini saya masih, slide-nya masih yang bulan September. sekarang baru muncul, saya baru dapat informasi dari tim kita bahwa per Oktober ini ada paket Rp2.150,000.000 dapat niwana, dapat super green food, dapat raw meal. Sudah. 1-1-1. Gitu. Oke, Bapak-Ibu. Ini contoh-contoh yang saya lihat ya. Bapak-Ibu ini ada yang kemarin pesen juga nih ya. Langsung tuh. Pesenan WA ya. Pak Jor, saya mau pesen 13 paket SOD. Nah, dari rekan kita langsung ambil 13 paket, Bapak-Ibu. Transfernya 28 juta sekian. Nah, ini memang penjualan niwana sangat banyak, Bapak-Ibu. Karena memang ini banyak sekali yang membutuhkan. Lalu, ini terakhir dari saya. Hidup ini penuh pilihan. Tapi kami sangat yakin tidak ada yang sebaik ini. Saya sudah sangat soba bermacam-macam, Bapak-Ibu. Ini sangat luar biasa. Dan ini produk dari Jepang. Jepang yang sangat berkualitas. Terima kasih, Bapak-Ibu. Oke, ya Bapak-Ibu. Teman-teman, kalau yang belum anggota PHS, nah, ini gini. Bapak-Ibu, ikut Zoom ini diundang oleh siapa? Ya, maka yang pertama, hubungi yang undang. karena saya mengajak teman-teman di bawah saya untuk mengundang teman kenalan keluarga anggota termasuk yang bukan anggota PHS. Ya, tadi saya sampai lupa ya. Jadi, kalau yang anggota PHS, ya makanya saya sudah pernah pos berkali-kali ya. Hampir, mulai dari bulan yang lalu itu hampir tiap minggu pasti ada salah satu di antara produk. Tadi saya pos di WA Group. Tapi saya baru ingat, oh iya, hari ini kan bukan hanya anggota PHS. Jadi, kalau teman-teman belum anggota, hubungin yang mengajak suminar ini, yang memberi, yang ngajak sum ini siapa? Yang ngasih leng sumnya? Nah, dia pasti juga termasuk reseller untuk menjual produk-produk ini. Hubungin dia. Hubungin dia, nanti dia yang akan menjelaskan. Bagi yang tidak diundang oleh siapapun, dalam arti ya di WA Group PHS, itu pun nanti kalau yang dari WA Groupnya PHS, Surabaya, Semarang, di WA Group PHS Surabaya kan ada 3, 4, 5 alternatif Surabaya Timur, link ini Surabaya Barat, link ini, ya tinggal dicek-klik aja itu linknya, ya, maka itu ada, ya. Kalau hubungin saya, bukan nggak apa-apa, nanti saya tanya yang ngundang sum ini dari mana, ya. Jadi, kalau nggak mau ribet, dalam arti mau sebagai konsumen, itu gampang. Nanti link yang saya berikan di WA Group itu dicek-klik, lalu beli-beli, biasanya kalau pertama kali beli itu diminta isi nama, lalu nomor HP, nah, bikin kayak akun, jadi ada passwordnya, diinget-inget ya, password yang dimasukkan, yang gampang aja, tau ini bukan akun, yang berisi data pribadi, kalau sebagai konsumen. Sehingga berikutnya nanti, untuk beli, tinggal login beli, login beli, sebagai konsumen, kayak beli di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, tapi ini online-nya kita, resmi. jadi nanti online lewat link jaringan apotek PHS, yang pasti kalau diberikan oleh pengundang Anda, atau saya berikan di pos WA Group, yaitu online resmi. Kalau enggak, kan kita enggak tahu, misalnya di Tokopedia itu, yang jual siapa, gitu ya, tapi kalau yang dari apotek PHS, KKD, ID, nah itu udah pasti ya. Terus, nanti ini ada rekamannya ya, kalau seminar yang gratis, itu pasti ada rekamannya. Tapi contohnya Senin depan, itu Pak Andreas, enggak boleh direkam, itu seminar berbayar, dan memang dokternya terdekat kontrak dengan rumah sakit, di mana dia bekerja, ya, tidak boleh ada rekaman, apalagi kalau dia mau menyebutkan, hal-hal yang memang misalnya agak spesifik, ya, sehingga itu tidak, memang tidak boleh direkam oleh narasumbernya, ya. Linknya, jadi nanya, Menado di mana, kota ini di mana, linknya bisa digunakan dari seluruh Indonesia. Jadi misalnya teman dapat link dari, teman yang di Surabaya, tapi Anda ini tinggalnya di Medan. Anda bisa menggunakan link yang dari Surabaya, untuk beli dari Medan, dan barang akan dikirim dari Medan. Link dari saya, Anda gunakan dari Manado, Anda akan beli, waktu beli nanti ada pilihan, mau dikirim dari mana. Jadi, Apotek PHS, jaringan Apotek PHS ini, gudangnya ada di 43 kota besar, termasuk misalnya Manado. Ada gudang di sana, ada kantor di sana. Jadi kalau teman di Manado mau beli, cukup belinya online, tapi nanti waktu milih pengiriman barang dari mana, pilihlah dari gudang Manado, supaya ongkos kirimnya murah. Nah, ini bedanya Apotek PHS, KKI dengan yang lain, belinya dari Jakarta. Ya, ongkos kirimnya mahal, Anda kenanya. Jadi, tadi harga tadi plus ongkos kirim, pasti ongkos kirimnya murah, karena dari manapun Anda beli, hampir-hampir di kota Anda ada gudangnya. Karena gudangnya ada di 43 kota besar di Indonesia. Ada yang soal pengapuran, soal tulang, itu kalsium marin sama skim, susu skim kolostrum. Nanti bisa, Jabri yang menghubungin ke saya juga boleh, yang ngundang Anda pun juga pasti tahu. Kalau dia nggak tahu, dia akan tanya saya, tanya Pak Jos, karena semua orang yang mengundang Anda, itu ada satu WA grup bersama dengan saya dan Pak Jos. Jadi, teman-teman bisa hadir di sini, kalau diundang oleh orang lain, maka yang mengundang itu, ada di satu WA grup bersama saya dan Pak Jos. Kalau sampai dia bertanya, dia belum bisa jawab langsung, pasti akan bertanya ke kita dulu. Jadi, semua yang teman-teman dapat link zoom dari mana, itu pasti dari kita. Apakah Apotek BHS official store-nya ada di Sopi? Tidak, kita nggak di Sopi, nggak di Tokped, tapi kita punya platform sendiri. Jadi, Bapak Ibu, klik Apotek BHS, di situ sudah terhubung dengan JNE, JKT, dengan bank, mau pakai fitur wall account, bayar BCA, mau mandiri, mau kredit card, semuanya sudah terhubung. Jadi, sudah, ini e-commerce sendiri. Ya, jadi sudah, apa, platform e-commerce tersendiri. Jadi, saya bukain aja Pak, ini videonya ya, saya, apa, linknya, saya coba kasih contoh ya, sebentar. Ini soal linknya, kalau Anda di WA Grup BHS, sudah ada linknya. Ya, sudah sering banget di pos, tapi kalau Anda belum di WA Grup BHS, silakan minta link dari yang mengundang Anda ya. Jadi, misalnya Anda diundang oleh siapa, ikut Zoom di sini. Tapi kalau ikut saya, ya, Anda masuk WA Grup BHS, panjat ke atas, 2-3 hari yang lalu aja di pos. Ya, jadi linknya berkali-kali di pos. Tinggal klik apotek BHS, cek klik, udah, nanti cari produknya, ada banyak macam, termasuk 3 ini, ratusan macam produk, tapi kita bahas 3 macam aja hari ini. Ya, Pak Jarot, ini sudah nampak belum ya, ininya? Belum, belum. Belum ya, bentar. Oke, ini saya bagikan layarnya, nah ini, Bapak Ibu, apotek BHS, webnya. jadi seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal klik, kesehatan alami, nah, niwana, langsung muncul di sini, niwana SOD. Nah, ini dia. Bapak Ibu tinggal pilih di sini, 1,150 atau 2,7. Tadi yang saya tulis di sini, harganya muncul, ya, ini link website-nya, apotek PHS, ini Pak Jarot, apotek PHS nasional ya Pak? Ya. Sudah muncul Pak gambarnya ya, ada di sini kan? Ya, sudah Pak. Nah, jadi ini Bapak Ibu tinggal klik di sini, kalau mau ambil yang satuan, 1,150, tinggal klik beli, yang mau ambil paket per tiga, klik 2,7, ini tinggal klik beli. Bapak Ibu tinggal klik beli, nanti langsung keluar di sini, harga spesial, tiga kotak, jadi 2,7. Lalu Bapak Ibu tinggal, klik beli sekarang, kemudian nanti pembayaran bisa melalui virtual account, ya, berbagai bank, Mandiri, BCA, MyBank, dan sebagainya, kartu kredit juga terima, Visa, Mastercard, lalu pengiriman bisa pilih, JNE, JNT, Lion Parcel, si cepat, silahkan pilih. Lalu penjelasannya pun ada di sini, apa itu niwana, semua ada penjelasannya juga di sini. Ya, Bapak Ibu tinggal klik aja, sama seperti di Shopee Topopedia, tapi ini sudah resmi, official kita punya e-commerce ya, Apotek PHS ini, sudah ada fotonya Pak Jarot juga di sini. Ya, silahkan nanti ini tinggal teman-teman masuk ke, nanti Pak Jarot bisa bagikan aja link ini langsung ke grup ya Pak, yang langsung hubungan sama niwana ini. Jadi semua produk yang dijelaskan ada di Apotek PHS ya teman-teman ya, semuanya ada. Bahkan kalau teman-teman ada di WA Group PHS, coba menjat ke atas 1-2 hari yang lalu, itu pun sudah di post. Nah, kalau mau ambil paket ini Pak, daftar yang ini Pak, daftar reseller ini kalau kita klik ya, dia akan ambil paket di sini, paket bis kombinasi, Bapak Ibu select ini, paket bis kombinasi, nanti bisa tinggal pilih, berbagai pilihan produk. Nah, ini ada niwana, SGF, SOP, salmon, ada lagi niwana, Bapak Ibu search di sini, scroll-scroll aja. Nah, ini bisa langsung terlihat tuh. Ya, ini semuanya di Apotek PHS. Bapak Ibu ini yang baru nih, Pak Jarot ada yang baru nih Pak, yang tadi saya bilang. Paket 18. Per Oktober ya ini betul, paket ini 2150, ada raw meal, ada niwana, ada super green food. Paket 18, betul. Tinggal klik select. Ini baru muncul Oktober ini. Ya, begitu Bapak Ibu, tinggal mudah sekali, tinggal pilih-pilih saja, yang tadi kita bahas, ini dia, contohnya di sini ada. Nah, ini dia. Baik, itu mungkin, saya tutup dengan pertanyaan terakhir, ya, ada yang bertanya, ini impor atau produksi impor, ya, jadi untuk tiga produk ini, ini diimpor oleh PT KKI, dan Apotek PHS itu bekerja, temengan Apotek PHS berdasarkan KKI. Ini diimpor, ya, ini niwana juga made in Jepang, diimpor, lalu yang raw meal ini made in Korea, dan diimpor. Ya. Nah, jadi tiga-tiganya produk dari Jepang, Korea, Taiwan, dan ini Taiwan diimpor. Ya, ada juga produk lain yang di manufacturing di Indonesia, di bawah lisensi, tapi tiga ini, ya, menjawab pertanyaan, siapa ini Pak? Bu Erna. Erna, ya, ini adalah perusahaan diimpor langsung, ya. Betul. Itu, ya, malam hari ini Bapak-Ibu, ya, nanti selebihnya diperjelas di WA Group, ya, mengenai link-linknya, ini begitu saya rekam, saya upload, besok pagi aja, ya, jadi besok pagi langsung saya post link rekamannya, dan daftar linknya, sekaligus juga mungkin untuk tiga item ini, produk knowledge-nya, walaupun singkat, ya, tapi saya post, karena itu, sebenarnya kalau diklik link-nya itu ada, ya, diklik link-nya, klik produknya, maka akan muncul penjelasan produknya, kandungannya apa, dosisnya berapa, minum berapa kali, itu semuanya ada, harganya lengkap, ada, ya, cuma biar, nggak usah nyari-nyari, langsung tak kasih yang tiga produk ini, langsung link yang menuju ke produknya, nah, kecuali yang di PHS kota, kayak Surabaya, segala macam, nanti saya berikan link, jaringan kita, ya, yang ada di kota itu, paling nggak yang ada di kota itu, sebenarnya link manapun bisa ada di seluruh Indonesia, tapi paling tidak, misalnya, butuh tanya-tanya, orangnya ada di kota itu, gitu ya, itu untuk membantu penambahan jaringan, ya, oke, terima kasih Bapak-Ibu semuanya, untuk malam beli ini, terima kasih Pak Jos, terima kasih Pak Sama. mengalami pengalaman, selama 20 tahun lebih, ya, bergelut, di dalam suplemen sehat, dan paling tidak, untuk diri sendiri, juga sudah memakai, lebih dari 20 tahun, ada produk-produk baru, ya, tapi perusahaannya, sudah puluhan tahun ada, produk barunya sih ada, bahkan tahun depan, ini rencananya ada launching khusus untuk produk diabet, tapi tunggu teman-teman, ya, Januari baru akan di launching produknya, nah, ini produk baru, tapi perusahaannya sudah lama, sedangkan yang lain, tadi kayak Niwana, ya, Profesor, apa, Neuro, Profesor Niwa, itu sudah dari tahun 75, penelitinya, jadi sudah lama sekali digunakan, di puluhan rumah sakit di Jepang, nah, itu kan sebuah, sebuah reputasi, yang menurut saya itu, sudah pemakaiannya, kan segala sesuatu itu, kan ada uji klinisnya, sudah dipakai berapa tahun, sehingga kalau toks sama-sama, mungkin ada gejala, tapi jawabannya akan dengan cepat, kenapa begitu, kenapa begini, itu, karena sudah pasti, kalau dipakai bertahun-tahun itu, termasuk bukan hanya selalu baik, kayak efek samping, ketidakcocokan, alergi, atau detok, itu, begitu ditanya, langsung jawab, kenapa langsung jawab, berarti pernah, kasus sebelumnya sudah ada, ditanya nggak bingung, tentu ya, ke pihak yang sudah, bertahun-tahun, menggeluti hal ini, nah itu yang saya sukai, dari jaringan ini, oke, demikian, malam hari ini, sekali lagi, terima kasih buat Pak Joss, selamat malam buat teman-teman semuanya. Thank you semuanya. God bless.